Bab 111 Dreamland Kata-kata Longchen mengejutkan semua orang. Wajah Cuyao adalah yang paling pucat. Tapi hanya ekspresi Cu Feng yang tidak berubah sejak awal saat dia dengan tenang menatap Longchen. Xia Biachi tidak bisa mempercayai matanya. Kamu ingin aku membunuh Hai? Pedang panjang menusuk tubuh dan darah perlahan mengalir keluar. Xia Biachi bahkan belum selesai berbicara. Melihat ke bawah dengan tidak percaya, dia melihat pedang panjang muncul melalui perutnya. Dia benar-benar bingung. Ini, kenapa? Xia Biachi jatuh ke tanah, mati. Bahkan di saat-saat terakhirnya, dia masih tidak mengerti mengapa dia akan membunuhnya. Zhou Yao Yang menatap kosong ke depan. Pedang panjang di tangannya masih tertancap di tubuh Xia Baichi. Longchen tersenyum sedikit. Visinya benar-benar jauh jangkauannya dalam kasus ini. Saat itu Longchen telah mempermainkan Zhou Yao Yang dan membuatnya tidak bisa tidur nyenyak di malam hari dan dia tesiksa ke dalam kehidupan yang lebih buruk daripada kematian saat dia bangun. Pada akhirnya, Zhou Yao Yang telah meminta maaf dan berlutut pada Longchen untuk memohon pengampunannya. Longchen benar-benar telah berpikir untuk melepaskannya, tetapi kebencian yang tersembunyi jauh di matanya tidak lepas dari indranya. Jadi dia memberinya pil obat khusus. Pil obat yang dia berikan kepada ayah Zhou Yao Yang juga memiliki sesuatu yang khusus yang telah diterapkan Longchen di atasnya, dan itulah mengapa banyak semut hati yang melahap telah muncul dan memakannya hidup-hidup. Adapun pil obat yang dia berikan kepada Zhou Yao Yang, Longchen telah menambahkan soul bewicing grass. Biasanya akan bersembunyi di dalam tubuh, tetapi hanya dengan mengeluarkan seutas kekuatan spiritualnya, dia mampu mengubahnya menjadi boneka yang hanya bisa mengikuti perintahnya. Selesaikan dirimu juga, dengan acu-ta'acu memerintahkan Longchen. Zhou Yao Yang bahkan tidak berhenti. Pedang panjang di tangannya langsung memotong lehernya. Darah berceceran saat dia segera mati. Setiap orang yang hadir merasakan hawa dingin menjalari mereka. Itu terlalu aneh, terlalu menakutkan. Hanya dengan satu kalimat, dia bisa menyebabkan seseorang bunuh diri tanpa ragu-ragu. Itu bisa dibilang sihir iblis. Longchen tidak memperhatikan ketakutan para prajurit itu. Memerintahkan beberapa pejabat, dua tandu segera dibangun untuk membawa salju kecil dan aman kembali ke tanah milik mereka. Luka Little Snow sangat dalam. Banyak organ internalnya telah pecah. Tapi selama dia masih hidup, itu tidak akan menimbulkan masalah bagi Longchen. Selanjutnya, salju kecil adalah binatang ajaib, jadi tingkat pemulihannya sudah mengejutkan dengan sendirinya. Setelah memberi Little Snow beberapa pil obat, dia kemudian memeriksa aman lagi. Dia memperhatikan bahwa sel aman masih dalam keadaan mati suri. Tampaknya jarum mengikis tulang benar-benar telah melukai tubuh aman. Meskipun energi kehidupan sangat banyak yang menutrisi tubuhnya, sel-selnya masih perlu dibangunkan dalam jumlah kecil. Ini akan membutuhkan lebih banyak waktu sebelum dia bisa sembuh. Adapun banyak luka yang menutupi si Feng dan yang lainnya, untungnya tidak ada yang terlalu parah. Bahkan orang yang paling terluka masih bisa bertahan hidup. Setelah mengatur semuanya, Longchen akhirnya tidak dapat terus bertahan dan memasuki tidurnya. Pertempuran kali ini adalah pertempuran paling sengit dalam hidupnya. Jika tekadnya tidak begitu kuat, dia sudah lama pingsan. Sekarang semuanya telah berakhir, dia akhirnya santai. Dia tertidur lelap sehingga hampir seperti dia sedang koma. Longchen mulai bermimpi bahwa tubuhnya melayang ke atas. Dia tidak tahu berapa lama atau seberapa jauh dia melayang, tetapi ketika dia akhirnya membuka matanya, dia melihat dia berada dalam kehampaan yang tak berujung dengan jutaan demi jutaan bintang yang berkelap-kelip. Ledakan, kekosongan tiba-tiba meledak terbuka. Sebuah tinju menyebabkan seluruh kekosongan runtuh. Dunia di sekitarnya seperti cermin yang hancur. Longchen tercengang. Melihat kesepanjang kepalan, dia mengikutinya untuk melihat pemiliknya. Melihat sosok itu, Longchen hampir berteriak kaget. Itu karena sosok itu memiliki cincin dewa di belakang punggungnya seperti dirinya. Tapi cincin surgawi itu jauh lebih besar dari miliknya. Cincin surgawi Longchen hanya bisa tumbuh hingga 300 meter, tetapi cincin surgawi di sini pada dasarnya tidak ada habisnya, mengisi seluruh alam semesta. Tiba-tiba raungan marah terdengar yang menyebabkan semua bintang di kejauhan berkedip. Seekor binatang buas besar yang bahkan lebih besar dari gunung muncul. Ia memiliki tiga kepala dan sembilan ekor. Itu adalah binatang mitos yang seluruhnya tertutup bulu hitam. Tekanan yang dipancarkan darinya menyebabkan langit bergetar dan bahkan membuat Longchen merasa seolah-olah dia akan dihancurkan. Cahaya hitam ditembakkan dari binatang buas itu. Bintang manapun yang dilewatinya meledak dan menghilang. Itu menembak langsung ke arah orang itu dengan cincin surgawi. Cincin surgawi orang itu bergetar dan sebuah telapak tangan terangkat untuk bertemu dengan cahaya hitam. Longchen hanya berhasil melihat gelombang riak mengisi kekosongan. Ketika riak memudar, kehampaan bergetar dan bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak menjadi ketiadaan, tampak seperti kembang api. Adegan itu tampak tidak lebih dari kiamat. Longchen hanya bisa menyaksikan dengan tercengang saat pria dengan cincin surgawi itu bertarung dengan binatang buas yang besar itu. Kekosongan runtuh dimanapun mereka bertabrakan. Kekuatan semacam itu cukup untuk menghancurkan seluruh dunia. Longchen takut bodoh dengan pertarungan ini. Hanya dengan satu lambayan tangan, mereka mampu menghancurkan bintang yang tak terhitung jumlahnya, meruntuhkan langit, dan menghancurkan daratan. Monster macam apa yang bisa bertarung di level ini? Dari celah kecil di ruang angkasa, Longchen tiba-tiba melihat ada orang lain di belakang pria itu, tetapi dia tidak dapat melihat dengan jelas. Longchen tidak dapat mengubah sudut pandangnya, jadi dia tidak tahu siapa sosok itu. Dia tidak tahu apakah itu pria atau wanita, tetapi dia bisa merasakan bahwa sosok itu akrab dan ramah dengannya. Longchen berusaha sekuat tenaga untuk menatap kekejauhan untuk melihat siapa itu. Tapi tiba-tiba pria yang bertarung itu menoleh. Tatapan Longchen kabur dan dia tidak bisa membedakan fitur pria itu kecuali matanya. Sepasang mata itu sangat dalam. Di dalam pupil ada sembilan bintang yang berkedip-kedip yang memiliki perubahan besar. Jantung Longchen melonjak liar. Cincin surgawi dan bintang-bintang itu. Bukankah hal-hal itu hanya bisa dibentuk dengan seni tubuh hegemon bintang sembilan? Waktu hampir habis. Petik dua. Suara surgawi terdengar di benak Longchen. Dunia hampa di sekitarnya benar-benar lenyap. Longchen tiba-tiba duduk, seluruh tubuhnya berkeringat, terengah-engah. Dia bisa mengingat dengan jelas semuanya mulai dari mimpi itu, hingga detail terkecil. Agar itu tercetak dengan jelas di benaknya, itu pasti bukan mimpi biasa. Waktu hampir habis. Apa artinya? Apakah waktunya hampir habis? Atau waktu saya? Siapa itu? Kekosongan itu dihancurkan dengan satu pukulan, merobek bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Alam macam apa yang telah dia capai? Dan binatang misterius itu, apakah itu? Aura itu sangat aneh, sepertinya dipenuhi dengan kematian. Tapi itu jelas hidup. Dan siapakah sosok di belakang pria itu? Mengapa saya merasa itu adalah teman yang saya kenal? Apa yang sedang terjadi? Berbagai pertanyaan mengamuk di kepalanya. Kembali ketika Xiaohua menyelamatkannya dan dia tidak sadarkan diri, dia jelas mendengar suara. Kamu harus bangun. Anda memiliki terlalu banyak misi yang menunggu untuk Anda selesaikan. Petik 2 Kamu harus menjadi lebih kuat. Anda memiliki terlalu banyak musuh yang menunggu Anda untuk dibantai. Petik 2 Takdirmu adalah menjungkir balikan langit dan bumi. Semua dewa dan iblis hanya bisa merangkak di bawah kakimu. Longchen, cepat bangun. Petik 2 Ketiga kalimat itu terus mengalir di benak Longchen. Kalimat-kalimat tersebut sepertinya terkait erat dengan adegan yang baru saja ia adegan dalam mimpinya. Tapi ini jelas merupakan teka-teki gambar yang belum lengkap. Mustahil untuk mendapatkan potongan-potongan itu agar pas, apalagi mencari tahu apa gambaran lengkapnya. Longchen menggosok kepalanya, merasa seolah kepalanya akan meledak. Tidak ada cara baginya untuk memahaminya, jadi dia langsung menyerah untuk mencoba mencari tahu. Tapi ada satu hal yang dia yakini. Kenangan yang tiba-tiba muncul di kepalanya saat itu pasti bukan kebetulan. Akar rohnya telah dicuri, mengubah dantiannya menjadi gurun kosong. Tapi seni tubuh Hegemon Bintang 9 secara khusus tidak membutuhkan dantian. Kembali ketika Longchen memadatkan siklon ke-10 di dantiannya, dia mulai curiga bahwa seni tubuh Hegemon Bintang 9 telah dibuat khusus untuknya. Ketika topan ke-10 itu memadat, dia telah memperhatikan bahwa ki-spiritual mengamuk dan berlari di sekitar dantiannya. Jika dantiannya telah memiliki ki-spiritual, itu akan menjadi seperti sekering menyala dan 10 siklon itu semuanya akan meledak. Mungkin bahkan dia sendiri akan meledak, meninggalkannya mati tanpa mayat. Longchen bukanlah orang yang sangat percaya pada kebetulan atau keberuntungan. Bagaimanapun, dia tidak pernah beruntung saat tumbuh dewasa. Hanya dengan mengerahkan upaya berkali-kali lebih banyak daripada yang lain, dia dapat mencapai tujuannya. Lebih jauh lagi, suara yang telah berdering di kepalanya dua kali sekarang membuatnya semakin tidak mungkin bahwa itu adalah kebetulan. Sepertinya itu lebih seperti rencana yang cermat. Bangun untuk menyelesaikan misiku, menjadi lebih kuat untuk membantai musuh. Ditakdirkan untuk menggulingkan langit dan bumi. Itu benar-benar tak terbayangkan. Longchen memikirkannya dan tiba-tiba tertawa getir. Tujuan semacam itu tampaknya tidak menyangkut pembudidaya kondensasi darah kecil seperti dia. Tetapi ketika dia memikirkan pria itu, jantungnya berdegup kencang. Cincin dan bintang surgawi membuat kemungkinan bahwa pria itu juga menggunakan seni tubuh hegemon bintang sembilan. Jadi apakah itu berarti saya akan menjadi seperti itu suatu hari nanti? Petik dua. Longchen akhirnya mencapai inti dari masalah ini. Dia bisa merasakan jantungnya sendiri berdetak kecewa atas levelnya saat ini. Yah, bagaimanapun juga, aku masih harus menjalani jalan ini. Mungkin benar-benar akan ada hari di mana saya bisa mencapai ketinggian seperti itu. Petik dua. Longchen menghibur dirinya sendiri. Meskipun dia merasa itu akan menjadi kebohongan untuk mengatakan dia bisa mencapai level seperti itu, yang terbaik adalah setidaknya memiliki tujuan. Lagipula, bagaimana jika dia berhasil mencapainya? Hanya pada saat inilah dia punya waktu untuk memeriksa bintang Feng Fu di kakinya. Bintang Feng Fu saat ini telah benar-benar berubah dari sebelumnya. Itu seperti bintang sungguhan, tampaknya memiliki vitalitasnya sendiri, melepaskan energi tanpa akhir. Longchen ingat bagaimana dia memanggil kembali armor pertempuran Feng Fu yang sangat menakutkan selama pertarungan. Jadi arti dari, sembilan transformasi bintang, mengacu pada sembilan evolusi dari setiap bintang, membuat mereka pada akhirnya menjadi bintang yang nyata dan mencapai keadaan yang sempurna. Petik 2 Longchen akhirnya mengerti mengapa dia hanya menyelesaikan transformasi ke sembilan selama pertarungan. Sebelumnya, bintang Feng Fu-nya hanya mengalami delapan transformasi dan dia tidak dapat mencapai transformasi ke sembilan. Tapi hari itu, kemarahan Longchen melonjak dan niat membunuhnya meledak, secara kebetulan menyebabkan transformasi terakhir, membiarkan Feng Fu Star mencapai kesempurnaan. Pada saat yang sama, dia juga mengerti bahwa meskipun bintang Feng Fu dapat digunakan sebagai sumber energi selama waktu normal, yang lebih penting adalah memanggil armor pertempuran Feng Fu. Saat ini dia tidak dapat memanggil armor pertempuran Feng Fu untuk waktu yang lama. Paling-paling dia hanya bisa mempertahankannya untuk beberapa saat. Tapi Longchen masih sangat senang telah memahami rahasia lain dari seni tubuh hegemon bintang sembilan. Itu akan sangat membantunya di masa depan. Kekuatan armor pertempuran Feng Fu praktis tak terbendung. Jadi bagaimana jika batas waktunya sangat singkat? Selama dia bisa mengalahkan musuhnya dalam waktu itu, itu akan baik-baik saja. Tiba-tiba Longchen memikirkan masalah lain. Kembali ketika pemandangan misterius itu memudar, sepotong informasi juga muncul di benaknya. Longchen menutup matanya dan mengingat informasi itu. Ketika dia akhirnya mengingat isi informasi itu, dia membuka matanya, dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bab 112 Alyot Star 1 Apa yang tidak pernah diharapkan Longchen adalah bahwa informasi terakhir itu adalah formula pil untuk pil Alyot. Itu secara alami membuatnya liar dengan kegembiraan. Bintang Alyot adalah bintang kedua dari seni tubuh hegemon bintang sembilan. Itu terletak di tengah telapak tangan kanan, lokasi berlawanan dari bintang Feng Fu di kaki kiri. Dengan kata lain, Longchen sekarang bisa mengolah tingkat kedua seni tubuh hegemon bintang sembilan. Bintang Feng Fu-nya telah mencapai kesempurnaan sekarang, memberi Longchen kepercayaan diri yang besar. Jika dia bisa membuka bintang kedua, itu akan setara dengan memiliki dua dantian, memungkinkan dia untuk meningkatkan kecepatannya lebih cepat. Bintang Feng Fu tunggal telah memungkinkan kemampuan tempur Longchen melonjak. Jika dia juga bisa berhasil memadatkan bintang Alyot, lalu dengan superposisi kedua bintang, seberapa mengerikan kekuatannya. Memikirkan kembali mimpinya dan pria kuat yang memiliki cincin surgawi besar dan sembilan bintang di matanya, jantung Longchen berdetak kencang. Mungkin akan datang suatu hari ketika dia juga sekuat itu. Tunggu apa, Longchen tidak bisa menahan diri untuk melompat kaget ketika dia melihat-lihat formula pil. Tanduk kadal api, darah esensi piton dingin es, buah kilin, sembilan rasa kuding, dua kerisan abadi, Longchen terkejut menemukan bahwa formula pil Alyot membutuhkan lebih dari 30 bahan obat langka dan berharga. Di antara mereka, ramuan obat buah kilin adalah yang paling sulit ditemukan. Itu praktis telah punah di dunia ini. Bahkan jika keberuntungan Longchen adalah pembangkangan langit dan berhasil menemukan beberapa buah kilin, itu tetap tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan jumlah total yang dia butuhkan jika dia mengasumsikan konsumsi tinggi yang sesuai dengan pil Feng Fu. Nyala api kegembiraannya segera disiram oleh air sedingin es. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Dia kemudian menyadari sesuatu yang benar-benar membuatnya dingin. Tubuh hegemon bintang sembilan adalah teknik yang telah beredar sejak zaman kuno. Itu berarti formula pilnya didasarkan pada ramuan obat dari zaman kuno. Namun di zaman sekarang, banyak ramuan tersebut yang sudah punah. Bagaimana dia bisa menemukan mereka? Tidak hanya dia harus menemukannya, dia harus mengumpulkannya dalam jumlah yang sangat besar. Itu hampir sama sulitnya dengan naik ke surga. Itu terlalu mengecewakan, cukup untuk membuatnya putus asa. Setelah baru saja bertemu dengan bintang kedua, dia sudah mengalami masalah besar ini. Lalu bagaimana dengan bintang ketiga atau keempat? Tapi kemudian memikirkannya, Longchen tertawa, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia terlalu pesimis. Jadi bagaimana jika Phoenix Cry tidak memilikinya? Itu tidak berarti tidak ada tempat lain tempat mereka ada. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, baik bailing dari pavilion Huayun dan pria berjubah putih itu telah menganggap ini sebagai tanah yang tidak beradab, yang terakhir bahkan menganggapnya sebagai katak di dasar sumur. Lalu mengapa dia tidak pergi keluar untuk melihat ruang yang lebih luas itu? Selain itu, dia juga harus pergi menemui calon istrinya. Lagi pula, jika terlalu banyak waktu berlalu, mungkin dia akan melupakannya. Itu akan menjadi tragis. Dia juga ingat Grandmaster Tablet Pil Fali yang diberikan Yun Ki padanya. Dia benar-benar ingin tahu seperti apa tempat yang dianggap sebagai tanah suci di hati penggarap pil itu. Jika dia bisa memasuki tanah suci itu, maka bukankah mungkin baginya untuk dengan mudah mendapatkan lebih banyak harta berharga yang akan membuat budidaya di seni tubuh Hegemon Bintang 9 lebih bisa dilakukan. Lalu bukankah semua masalahnya akan mudah diselesaikan? Memikirkan semua ini, Long Chen tidak bisa menahan perasaan seolah-olah awan akhirnya terbelah dan dia sekarang bisa melihat langit biru yang jernih. Suasana hatinya segera menjadi jauh lebih rileks. Pintu kamarnya sekarang perlahan dibuka dan seorang wanita muda dengan diam-diam membawakan baskom berisi air bersih untuknya. Ada juga handuk yang dibasahi air. Apakah kamu diam saja untuk tidak membangunkanku? Long Chen tidak bisa menahan tawa. Rambut panjang wanita cantik dan anggun itu mengalir melewati bahunya. Dia memiliki mata yang jernih, jernih, dan alis seperti bulan sabit. Dia tepatnya adalah putri ketiga Phoenix Cry, Chu Yao. Dia gemetar dan melihat ke tempat tidur Long Chen. Melihat Long Chen yang tertawa dan menggoda, wajah cantiknya menjadi benar-benar merah. Kamu sudah bangun, saya akan mencuci muka Anda. Menempatkan baskom, dia mengambil handuk dan memutarnya beberapa kali sebelum dengan ringan berjalan ke Long Chen. Tersipu, dia dengan lembut dan hati-hati menyeka wajah Long Chen. Mencium aroma samar dan merasakan detak jantungnya, Long Chen merasakan semburan kehangatan. Dia mengulurkan tangannya dan dengan erat memeluk pinggang rampingnya. Chu Yao segera ditarik ke pelukan Long Chen. Menyandarkan kepalanya di dadanya dengan nyaman, jantungnya berdegup kencang. Merasa dia berbaring dalam pelukannya, Long Chen merasakan tingkat kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tak satupun dari mereka mengatakan apa-apa, hanya diam-diam merasakan detak jantung satu sama lain. Semua kata hanya berlebihan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Chu Yao mengulurkan tangannya dan membelai pipi Long Chen. Mengalihkan pandangannya ke wajahnya, dia dengan samar berkata, Long Chen, bagaimana kalau kita tetap seperti ini selama sisa hidup kita? Kami tidak akan pernah berpisah lagi. Petik 2 Jantungnya berdegup kencang. Kata-kata itu segera menyebabkan dia memikirkan seorang gadis tertentu. Meskipun dia tidak terlalu cantik, matanya yang cerah dipenuhi dengan cinta. Aku hanya berharap ketika kamu melihat kalung ini di masa depan, kamu akan ingat bahwa pernah ada seorang gadis. Yang hatinya, ingin sekali pergi berburu denganmu. Dan membuat bayi. Petik 2 Menggosok kalung di lehernya, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Pikirannya mendarat di desa senyum itu. Bagaimana keadaannya sekarang? Apa yang salah? Chu Yao merasakan Long Chen sedang memikirkan hal lain. Long Chen menceritakan semuanya padanya. Pengejaran dari Ying Hou, hampir sekarat di dekat beberapa tebing terpencil, diselamatkan oleh Xiao Hua. Dari awal sampai akhir, dia menceritakan segalanya padanya. Long Chen, Xiao Hua itu hanya gadis yang baik dan jujur. Mengapa Anda menolaknya? Perasaan kasihan yang mendalam memenuhi hati Chu Yao ketika dia mendengar kisah Xiao Hua. Dia mungkin seorang putri, tapi dia juga tahu bahwa di dunia di mana yang kuat dihormati, pria mendominasi sebagian besar dunia. Memiliki banyak istri dan selir lebih umum daripada tidak. Dia tidak pernah berpikir untuk memonopoli cinta Long Chen untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa menahan perasaan kasihan saat mendengar pertemuan pahitnya dengan Xiao Hua. Tetapi pada saat yang sama, dia juga mulai merasa takut bahwa situasi menyedihkan dengan Xiao Hua akan terulang kembali bersamanya. Melihat ekspresi Chu Yao berubah menjadi kelinci yang ketakutan, dia dengan ringan mencium keningnya. Apakah kamu sudah melupakan janji kita satu sama lain? Mata Chu Yao kabur saat dia sekali lagi mengingat festival lentera tangisan Phoenix. Dia dengan lembut berkata. Naga berenang melintasi empat samudera, Phoenix terbang melintasi sembilan negeri. Lautan darah mungkin menghalangi kita, tapi kita tidak akan pernah menyerah pada jalan kita, naga dan Phoenix akan hidup sampai tua. Petik 2. Long Chen, bisakah kita benar-benar menjadi tua bersama? Chu Yao tidak tahu mengapa, tapi dia dipenuhi dengan kesedihan dan kesusahan setelah mengulangi janji mereka satu sama lain. Tentu saja, kami akan selamanya bersama, Long Chen dengan lembut mengusap pipi Chu Yao. Tapi, tapi, aku khawatir aku akan berakhir sama dengan Xiao Hua. Air mata Chu Yao melesat di wajahnya, membuat Long Chen merasa patah hati. Ini tidak akan sama, Xiao Hua memiliki banyak hal yang ingin dia lindungi. Dia tidak bisa melepaskan perasaannya terhadap desa. Saya juga sama, saya juga memiliki sesuatu yang harus saya lindungi. Benda itu adalah kamu, Long Chen tersenyum. Hei, siapa itu? Wajah Chu Yao memerah dan dia mengetuknya dengan ringan. Meski tahu Long Chen bercanda, wajahnya masih memerah. Long Chen tertawa nakal. Kemarahan pura-pura Chu Yao sangat lucu, membiarkan dia melupakan kesedihannya. Chu Yao saat ini sepertinya telah menjadi seperti peri yang terbebas dari kutukan. Dia tidak lagi harus berpura-pura menjadi orang lain selain dirinya. Kelembutannya benar-benar memikat Long Chen. Memeluk pinggangnya, Long Chen berharap waktu akan membeku selamanya pada saat ini. Tetapi dia tahu bahwa meskipun krisis keluarga panjang akhirnya telah diselesaikan, itu tidak berarti semuanya telah berakhir. Masih banyak lagi yang harus dilakukan. Long Chen, siapa Mengqi? Tiba-tiba bertanya pada Chu Yao. Long Chen tersandung, tidak tahu bagaimana menjawab sejenak. Aku, aku tidak punya arti lain, aku hanya ingin tahu sedikit tentang kakak perempuan Mengqi. Saya berharap di masa depan. Kita bisa rukun, Chu Yao buru-buru menjelaskan ketika dia melihat bahwa Long Chen tidak bisa berkata-kata. Long Chen memikirkannya sejenak dan segera menyadari ibunya telah ceroboh membocorkan gosip ini. Jika tidak, Chu Yao tidak akan tahu tentang Mengqi. Terima kasih. Long Chen tiba-tiba berterima kasih padanya. Mengapa kamu berterima kasih padaku? Chu Yao bingung. Sebagai putri kerajaan, aku benar-benar telah mempersulitmu. Long Chen tahu bahwa untuk Chu Yao memanggil, kakak perempuan, Mengqi berarti dia mengatakan dia bersedia untuk tidak menjadi istri utama yang pertama. Bagi seorang wanita, itu pasti pengorbanan yang sangat besar. Chu Yao menggelengkan kepalanya. Saya tidak merasa bersalah. Sebenarnya, saya merasa sangat diberkati. Saya selalu merasa seperti berada di bawah kutukan untuk selamanya menjadi burung kecil yang terperangkap. Kaulah yang mengubah segalanya untukku. Entah kenapa, tapi pertama kali aku melihatmu, aku langsung merasakan perasaan aneh. Sekarang ketika saya memikirkannya kembali, saya merasa itu mungkin hanya takdir. Petik dua. Ya, itu takdir. Itu juga pertama kalinya saya diikat seperti ikan di jaring dan hampir berubah menjadi pasta. Long Chen tertawa. Kamu, bukankah kamu juga memukulku saat itu? Tanda seru petik dua. Chu Yao dengan lembut mencubitnya, wajahnya semerah apel yang matang. Memikirkan kembali pertama kali mereka bertemu, mereka saling memandang dan tiba-tiba tertawa, saling berpelukan erat. Long Chen memberitahu Chu Yao semua yang terjadi dengan Mengqi. Dia juga memberitahunya tentang masalah Mengqi mengiriminya serigala salju api merah. Long Chen, kamu orang baik. Setelah mendengar dia berbicara, Chu Yao dengan lembut membelai pipi Long Chen. Sejak bertemu Long Chen, Chu Yao telah mempelajari semua tentang masa lalunya. Dia tahu Long Chen telah menderita banyak kesakitan, lebih dari yang pernah dia alami. Namun meski begitu, Long Chen masih tidak menyimpan sedikitpun dendam terhadap Mengqi karena memutuskan pertunangan mereka. Dia bahkan berusaha keras untuk mempertimbangkan apa yang diinginkannya. Di mata Chu Yao, Long Chen benar-benar terlalu baik hati. Tetapi bahkan jika Long Chen merasa kulitnya cukup tebal untuk menahan pisau, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah karenanya. Kebaikan itu tidak sepenuhnya murni. Saat itu dia hanya melakukannya seperti itu dengan harapan Mengqi akan berpikir lebih baik tentangnya. Sejujurnya, itu hanyalah teknik tingkat tinggi untuk menjemput perempuan. Itu adalah teknik sempurna yang dia gunakan hanya karena dia menyadari Mengqi adalah wanita yang benar-benar baik hati. Seorang wanita cantik sekarang dalam pelukannya memujinya karena tekniknya untuk menjemput gadis-gadis. Long Chen terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Tetapi sementara semuanya sempurna dengan Chu Yao, dia tidak tahu persis apa yang harus dia lakukan tentang Mengqi. Dia tidak tahu apakah akan mudah atau sulit baginya untuk jatuh cinta pada pesonanya. Meskipun Mengqi baik hati, itu tidak berarti dia akan menerima harus berbagi cintanya dengan wanita lain. Lebih jauh lagi, bahkan Long Chen sendiri tidak yakin apakah hubungan mereka benar-benar memiliki cinta atau romansa. Itu karena sampai saat ini, itu selalu menjadi cinta bertepuk sebelah tangan di pihaknya. Memikirkan itu, Long Chen sekali lagi merasakan sakit kepala. Baru saja menyelesaikan krisis keluarga panjang, lebih banyak masalah muncul seperti banjir. Tiba-tiba langkah kaki terdengar di luar, menakuti Chu Yao dari pelukan Long Chen. Bab 113 Rahasia Pintu kamar Long Chen dibuka. Ibu dan ayah Long Chen masuk. Melihat Long Chen sudah bisa duduk, mereka sangat gembira. Bagaimana pemulihan Anda? Long Tian Xiao berjalan ke Long Chen dan memeriksa kulitnya. Saya sudah cukup sembuh. Long Chen mengangkat bahu. Setelah bintang Feng Funya maju menjadi bintang sejati, tingkat kesembuhannya telah tumbuh ke tingkat yang mengejutkan. Tubuhnya sudah sembuh sendiri pada saat dia bangun. Benar? Ayah, bagaimana lukamu? Long Chen bertanya, Prihatin. Meskipun Long Chen telah mengalami pertempuran paling intens, luka-lukanya tidak separah itu. Di sisi lain, Long Tian Xiao yang luka-lukanya paling mengkhawatirkan. Long Tian Xiao tersenyum sedikit. Mereka sudah tidak perlu khawatir. Guild alkemis mengirimiku beberapa pil obat. Kepala Guild baru merawat lukaku. Saya akan pulih sepenuhnya hanya dalam beberapa hari. Petik 2. Mengatakan itu, Long Tian Xiao dipenuhi dengan kebanggaan. Untuk eksistensi seperti Guild alkemis untuk memperlakukan keluarga panjang dengan baik itu semua karena Long Chen. Chen R., Ibu khawatir sampai mati beberapa hari ini. Biarkan ibu melihat apakah Anda menjadi lebih kurus. Nyonya, baru sekarang Long memiliki kesempatan untuk ikut campur dan dia datang untuk menggosok pipi Long Chen. Long Chen tidak begitu tahu bagaimana harus bereaksi terhadap itu. Ayahnya juga memasang ekspresi aneh. Long Chen tertawa, Bu, jika kamu ingin tahu apakah berat badanku turun, kamu mungkin harus mengangkatku untuk memberitahu. Petik 2. Long Tian Xiao dan Cu Yao sama-sama tertawa terbahak-bahak. Nyonya, Long dengan marah berkata, Anak ini, kapan kamu menjadi begitu nakal? Kamu berani bercanda tentang ibumu. Anda bukan lagi bayi. Bagaimana ibu bisa menjemputmu? Petik 2. Kelompok kecil mereka tertawa dan bercakap-cakap dengan harmonis. Long Tian Xiao melihat bahwa kulit Long Chen sangat bagus, sama sekali tidak seperti seseorang yang baru saja mengalami pertempuran hebat dan terluka. Sementara dia bersyukur dengan itu, dia juga terkejut di dalam. Kemampuan pemulihan itu terlalu mencengangkan, secara praktis sebanding dengan Magical Beast. Benar, bagaimana kabar Little Snow dan Aman? Tiba-tiba bertanya pada Long Chen. Aman, anak itu, sebenarnya orang aneh. Bahkan setelah menahan banyak jarum mengikis tulang, dia hanya tidur selama satu malam sebelum bangun. Dan begitu dia bangun, dia sangat lapar dan memakan semua yang bisa dimakan di rumah kami. Kami sudah mengirim dia ke padang rumput di luar untuk mendapatkan lebih banyak makanan, kata Ni. Panjang. Setelah krisis besar ini, Ni, lama sekarang sudah menganggap aman sebagai anaknya sendiri. Long Chen tersenyum sedikit. Dia tahu itu karena efek cairan yang diberikan kepadanya oleh ahli spirit world. Cairan itu memiliki energi kehidupan yang sangat padat dan sangat berharga. Jika tebakan Long Chen tidak salah, kemungkinan besar itu jejak esensi kehidupan ahli itu. Hadiah semacam itu jelas bukan yang ringan. Dengan tubuh aman, setelah mendapatkan makanan yang begitu kuat, kecepatan pemulihannya masih masuk akal. Meskipun tubuhnya pulih, telah disiksa begitu lama, dia pasti perlu mengisi kembali banyak energi. Dia mungkin sedang melahap daging dengan gila. Adapun Little Snow, kami tidak tahu bagaimana dia pulih. Kami menempatkannya di sebuah ruangan dan dia tidak akan membiarkan siapapun mendekat, jelas Ni. Panjang. Haha, ayo kita lihat. Long Chen merapikan pakaiannya dan tiba di ruang luar dari real keluarga Long. Salah satu dinding ruangan dirobohkan. Itu karena tubuh Little Snow terlalu besar dan dia tidak bisa masuk melalui pintu. Mereka bisa melihat salju kecil tergeletak di sana bahkan dari kejauhan. Woo. Long Chen bahkan belum menutup ketika salju kecil yang tertidur mengedipkan matanya dan menyerbu. Nyonya, Long ketakutan dan hampir menjerit. Menghadapi binatang besar seperti itu, semua orang secara naluria akan merasa takut. Bahkan Long Tian Xiao merasakan tekanan yang kuat. Long Chen tertawa dan memeluk kepala Little Snow. Sepertinya kamu juga sudah pulih. Petik 2. Kekuatan spiritualnya yang kuat menyapu dan memasuki tubuh salju kecil. Tulang patah Little Snow sudah menyatu kembali. Tetapi masih ada tempat-tempat yang belum tumbuh sepenuhnya sehingga ada banyak retakan. Tapi pil obat Long Chen semuanya berkualitas tinggi, jadi efeknya sangat hebat. Menambahkan kemampuan pemulihan kuat Little Snow, sudah tidak banyak yang perlu dikhawatirkan. Luka besarmu baru saja sembuh. Kau harus santai dan tidak melakukan gerakan apapun, mengerti. Long Chen dengan penuh kasih sayang mengusap kepala Little Snow. Uh, Little Snow mengusap kepalanya ke dada Long Chen. Nyonya. Long memandangi salju kecil yang patuh dan imut yang secara praktis bertingkah seperti anak anjing dan tidak bisa menahan rasa ingin tahu bertanya, Chen R, bisakah dia mengerti apa yang kamu katakan? Yuk, cukup banyak. Dia tumbuh bersama saya dari ukuran tangan, jadi dia mengerti maksud saya, jelas Long Chen. Kenyataannya, salju kecil tidak dapat memahami kata-kata Long Chen. Tetapi karena hubungan spiritual mereka, dia bisa merasakan dan memahami pikiran Long Chen. Pada saat yang sama, Long Chen juga bisa merasakan emosi Little Snow. Tetapi komunikasi ini tidak melalui kata-kata dan karenanya tidak begitu tepat. Di mana kamu mendapatkannya? Kenapa saya tidak tahu tentang itu? Nyonya. Long terkejut. Haha, ini dikirim untuk mendukungku oleh Mengki. Long Chen menjawab tanpa berpikir, tapi begitu dia mengatakan itu, dia melihat ibunya melakukan yang terbaik untuk memberi isyarat dengan matanya. Jelas dia memperingatkan dia untuk tidak menyebutkan Mengki di depan cuyao. Nyonya, lama sudah menyesali mulut besarnya. Bu, kakak perempuan Mengki mengirim binatang ajaib yang begitu berharga ke Long Chen. Itu cukup untuk membuktikan bahwa kakak perempuan Mengki memiliki emosi yang dalam untuk Long Chen. Ini hal yang bagus, kata cuyao. Bu, kamu mengubah nama begitu cepat. Long Chen merasa itu tidak terbayangkan. Tapi begitu dia mengatakan itu, wajah cuyao menjadi benar-benar merah dan nyonya. Long menariknya ke sisinya dan dengan keras berkata pada Long Chen, Nak, biarku beritahu, cuyao adalah menantu perempuan pertama. Jika Anda membuatnya merasa bersalah, saya tidak akan memaafkan Anda. Petik 2. Nyonya, kata-kata Long sangat pintar. Menantu perempuan pertama, itu digunakan dengan sangat baik, menyebabkan cuyao merasa jauh lebih nyaman. Long Chen pasti mengagumi keterampilan ibunya di bidang ini. Long Chen melihat dari ibunya ke cuyao dan tidak melakukan apa-apa, hanya tertawa bodoh. Dia tertawa terbahak-bahak sehingga cuyao berharap dia bisa menemukan tempat untuk menyembunyikan dirinya. Oke, sekarang krisis telah berlalu dan semuanya baik-baik saja, mari kita makan dengan benar. Bagaimanapun, akhirnya kita semua bersama, usul Long Tian Xiao. Bagi Long Tian Xiao yang menghabiskan hari-harinya dengan berjuang, bisa makan bersama keluarganya adalah kesempatan yang sangat langka dan berharga. Pelayan mereka dengan cepat menyiapkan pesta mewah untuk mereka. Tetapi Long Chen memperhatikan bahwa mayoritas dari mereka semua adalah wajah baru, jadi dia tidak bisa menahan tercengang. Ayahmu yang menukar semuanya, jelas nyonya. Panjang? Apa? Nak, biasanya kamu sangat pintar, jadi bagaimana kamu bisa menjadi begitu bodoh sekarang? Mereka mengikuti keluarga panjang kami selama bertahun-tahun, selalu setia dan berbakti. Karena terlibat dalam teror semacam itu, mereka hampir kehilangan nyawa. Keluarga panjang kami berhutang terlalu banyak pada mereka. Ayahmu sudah memberi mereka kekayaan besar, cukup untuk menafkahi mereka seumur hidup. Itu bisa dihitung sebagai kompensasi bagi mereka. Tetapi masih ada sebagian dari mereka yang tidak ingin pergi dan mereka bekerja untuk kami. Bagaimanapun, kita harus mengingat nikmat ini dalam hati kita, keluh nyonya. Panjang. Orang-orang itu tidak berhubungan dengan keluarga panjang mereka, tetapi ketika keluarga panjang terpuruk, mereka tidak meninggalkan mereka. Sebagai perbandingan, keluarga ibunya yang jelas merupakan saudara-saudara telah memutuskan untuk menyakitinya seperti yang mereka alami. Melihat ekspresi cemberut ibunya, Long Chen dan Long Tian Xiao bertukar pandangan dan dengan cepat mengubah topik menjadi sesuatu yang lebih bahagia, dengan cepat membawanya keluar dari kesedihannya. Ayah, anakmu bersulang untukmu. Long Chen mengangkat secangkir besar alkohol ke Long Tian Xiao, untuk reuni keluarga kita. Long Tian Xiao tertawa terbahak-bahak dan juga mengangkat cangkirnya, mendentingkan kacamata mereka. Cu Yao dan Ni. Long juga mengangkat gelas anggur mereka. Mereka berempat tersenyum bahagia. Long Chen dan Long Tian Xiao langsung mengosongkan cangkir mereka sekaligus. Ada pun Cu Yao dan Ni. Lama, mereka jelas tidak memiliki kapasitas alkohol seperti itu. Cu Yao hanya minum satu tegukan sebelum wajahnya memerah, membuatnya tampak lebih manis. Anak itu aman masih belum kembali dalam dua hari. Nyonya, Long merasa sedikit tidak nyaman karena mereka kehilangan aman di grup mereka. Haha, aman mungkin masih sibuk makan. Jangan khawatir, Long Chen tertawa. Menuangkan secangkir lagi untuk ayahnya, dia bertanya, ayah bagaimana situasi di ibu kota? Ini agak tenang. Awalnya pesaing terbesar Phoenix Cry adalah Grencia, tetapi sekarang Grencia telah menjadi berantakan total. Pangeran lainnya dibunuh dan sekarang semua pejabat sibuk dengan rakus memperebutkan posisi kaisar. Bahkan jika salah satu dari mereka akhirnya menjadi kaisar baru, kekuatan kerajaan mereka akan turun drastis. Tidak mungkin mereka mengancam Phoenix Cry. Adapun Phoenix Cry, pangeran lain telah mundur dari perebutan kekuasaan untuk kaisar. Pangeran ke-7 direkomendasikan sebagai putra mahkota dan sekarang bertanggung jawab atas istana kekaisaran. Long Tian Xiao minum seteguk alkohol. Para pangeran lain mungkin sangat serakah, mereka tidak bodoh. Mereka tahu bahwa tidak ada dari mereka yang mampu bersaing dengan pangeran ke-7. Itu karena di belakangnya ada ahli muskel ribert, saudara perempuannya. Selanjutnya, siapa yang tidak mengetahui hubungan Chu Yao dengan Long Chen? Dengan dukungan keluarga panjang, tidak ada yang berani bersaing dengannya. Dan karena mereka tidak bisa bersaing, hal terbaik berikutnya adalah mengjilat. Para pangeran lainnya semua dengan keras memuji pujian mereka atas kenaikan Chu Feng, bertindak seolah-olah itu yang diharapkan. Long Chen melirik Chu Yao dan tiba-tiba tertawa nakal. Haha, saudara perempuan kaisar. Ayo, bersulang untukmu. Menjadi suami dari saudara perempuan kaisar benar-benar mengasihkan. Petik 2. Kamu orang jahat. Chu Yao memelototi Long Chen dengan cantik, menyebabkan mereka bertiga tertawa. Nak, kamu tidak diizinkan menggertak Chu Yao. Nyonya, lama menahan tawa dan dengan ringan memarahinya. Agar tidak mengganggu Chu Yao, nih. Long mengungkapkan beberapa cerita memalukan tentang Long Chen sejak dia masih muda. Kali ini giliran Long Chen menjadi tidak berdaya saat Chu Yao tertawa tanpa henti. Keluarga mereka makan bersama dalam kebahagiaan damai. Setelah makan, Long Chen ragu-ragu sejenak sebelum mengumpulkan keberanian untuk berkata, Ayah, Ibu, aku ingin pergi melihat-lihat dunia luar. Petik 2. Nyonya, senyum Long segera menghilang. Chu Yao juga kaget. Hanya Long Tian Xiao yang sepertinya sudah lama mengharapkan itu, ekspresinya benar-benar tenang. Setelah hening beberapa saat, nih. Suara gemetar Long bertanya, Chen R, kamu benar-benar ingin meninggalkan rumah? Long Chen menunduk, tidak bisa melihat ibunya di matanya. Keluarga mereka baru saja bersatu kembali. Topik ini benar-benar terlalu serius. Tapi Long Chen benar-benar ingin melihat dunia luar. Kekasihnya masih di dunia luar itu. Dunia roh, lembah pil, dan sosok itu dari mimpinya dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia itu sendiri, semua itu memberitahunya bahwa dia harus meninggalkan Phoenix Cry. Aku bersiap untuk pergi dengan Chu Yao dan aman. Suara Long Chen sangat pelan bahkan dia hampir tidak bisa mendengarnya. Hatinya dipenuhi rasa sakit. Chu Yao jelas mengendurkan napas saat mendengar itu. Tapi melihat nyonya, tatapan patah hati Long, dia langsung merasa sedih lagi. Anak kami sudah dewasa. Kita harus membiarkan dia menentukan masa depannya sendiri. Kami harus belajar melepaskan, tiba-tiba kata Long Tian Xiao. Dia melanjutkan, Chen Er, karena kamu sudah memutuskan, inilah waktunya bagiku untuk memberitahumu sebuah rahasia. Petik 2. Long Tian Xiao, kamu, nih. Long tiba-tiba berdiri dan dengan marah memelototi Long Tian Xiao, membuat Long Chen ketakutan. Dalam ingatannya, ibu dan ayahnya selalu rukun, tidak pernah menunjukkan kemarahan satu sama lain seperti ini. Reaksi ibunya yang begitu besar pada saat ini menyebabkan dia bingung. Dia punya hak untuk mengetahui kebenaran. Long Tian Xiao dengan tegas kembali menatap istrinya. Kamu, Long Tian Xiao, aku membencimu. Nyonya, Long tiba-tiba mulai menangis dan berlari keluar. Cu Yao melihat situasi ini dan buru-buru juga pergi, hanya menyisakan mereka berdua, ayah dan anak. Bab 114 Kebenaran Ada sungai tertentu yang mengalir sepenuhnya lurus, tak terlihat ujungnya. Itu dibatasi oleh tebing tinggi di kedua sisi yang sisinya mulus seolah-olah telah dipotong dengan pedang. Sungai itu sedalam ratusan meter, dan air deras seperti kuda yang berlari kencang, menderu ke kejauhan, membentuk pusaran yang tak terhitung jumlahnya. Dua orang, satu tua dan satu muda, berdiri tepat di tepi tebing, memandangi pusaran air sungai. Ayah, kenapa ayah membawakanku dia? Long Chen masih bingung. Keduanya telah terbang dengan magikal bis selama sehari penuh untuk tiba di sini. Pemandangannya benar-benar menakjubkan, tetapi Long Tian Xiao tidak akan menyianyiakan banyak tenaga hanya untuk membawanya ke sini untuk melihat pemandangan. Long Chen juga merasa bahwa sungai ini agak aneh. Tapi bagian mana yang aneh, dia tidak tahu. Kami datang ke sini untuk memberitahumu kebenaran tentang masa lalumu. Long Tian Xiao melihat ke bawah pada air sungai yang begelombang, ekspresinya rumit. Kebenaran tentang masa laluku. Long Chen tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Long Tian Xiao menghela nafas dan menepuk bahu Long Chen. Kamu sebenarnya bukan anak kandungku. Anda diadopsi. Petik 2 Bagaimana mungkin? Long Chen memandang Long Tian Xiao dengan kaget, hatinya berantakan total. Itu juga mengapa ibumu lepas kendali hari itu. Dia tidak ingin Anda mengetahui rahasia ini. Petik 2 Bahkan dalam menghadapi pertempuran hidup dan mati, Long Chen tidak pernah merasa begitu tersesat. Dia tidak bisa menerima ini. Ayah dan ibunya sendiri bukan orang tua kandungnya. Pikiran Long Chen menjadi kosong dan sunyi seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Chen R, meskipun kamu bukan anak kandungku, di mata ibumu dan aku, kamu adalah putra sejati kami. Mata Long Tian Xiao kabur saat dia menatap Long Chen. Jika saya bukan putra kandung Anda, mengapa saya menjadi bagian dari perjanjian tunangan Anda yang Anda buat sebelum Mengki atau saya lahir? Tanya Long Chen. Mendengar itu, ekspresi sedih muncul di wajah Long Tian Xiao. Melihat ke bawah ke air yang bergelombang, dia berkata, Ibumu dan aku mengharapkan untuk memiliki seorang anak. Namun di bulan ketujuh keannya, sebuah kecelakaan menyebabkan ibumu keguguran. Kami merasakan kehilangan seorang anak yang menyakitkan. Pada saat itu, ibumu sangat kesakitan sehingga dia berharap dia mati. Terlebih lagi, pada saat itu, saya bahkan tidak ada di rumah. Ibumu hampir bunuh diri. Hanya setelah aku kembali, ibumu memberitahuku tentang masalah ini. Petik 2 Apakah itu dilakukan oleh Ying Hou? Long Chen menggertakkan giginya. Long Tian Xiao menggelengkan kepalanya. Tidak, pada saat itu, saya masih belum memiliki banyak permusuhan dengan Ying Hou. Selain itu, jarinya masih belum terputus. Itu benar-benar hanya kecelakaan yang ceroboh oleh ibumu. Itu juga mengapa dia dipenuhi dengan begitu banyak penyesalan dan rasa sakit. Saya baru saja menemukan Anda sebagai bayi dan membawa Anda kembali sementara saya masih tidak menyadari apa yang telah terjadi. Anda secara kebetulan mengisi penyesalan di hati ibu Anda. Ngomong-ngomong, kami berdua harus berterima kasih, jika tidak dengan konstitusi ibumu, depresi itu mungkin sudah merenggut nyawanya. Petik 2 Long Chen terus diam. Long Tian Xiao menepuk pundaknya. Pria sejati tidak perlu menjadi berantakan hanya karena hubungan darah atau tidak. Bahkan jika Anda bukan putra kandung saya, saya akan selamanya menghabiskan waktu saya mencoba melindungi Anda dari angin atau hujan. Bahkan jika saya bukan ayah kandung Anda, jika saya benar-benar mengalami masalah, bukankah Anda masih mempertaruhkan hidup Anda untuk saya? Tidak perlu khawatir tentang hal-hal tidak masuk akal seperti darah. Petik 2 Long Chen mengangguk. Dia juga merasa tidak perlu membagi rambut karena masalah yang tidak terpecahkan. Namun tetap saja, bagi orang tua yang dicintainya untuk tidak menjadi orang tua kandungnya masih merupakan sesuatu yang sulit diterima. Ibumu dan aku benar-benar memperlakukanmu sama berharganya dengan nyawamu sendiri. Hal itu terutama berlaku untuk ibumu. Setelah kehilangan seorang anak, Anda adalah segalanya dalam hidupnya, kata Long Tian Xiao. Long Chen gemetar. Dia akhirnya mengerti mengapa Long Tian Xiao memberitahu Chen Fei bahwa jika skenario terburuk tiba saat melindungi keluarga Long, dia harus melindungi Long Chen di atas segalanya. Saat itu dia mengira ayahnya sudah menyerah pada ibunya. Bahwa dia akan melindunginya dari ibunya telah menyebabkan dia merasa marah dan kecewa. Tapi sekarang ketika dia memikirkannya, dia akhirnya mengerti rasa sakit ayahnya. Ibunya sudah kehilangan seorang anak. Dia benar-benar tidak akan tahan kehilangan anak kedua. Jika ayahnya akhirnya menyelamatkan ibunya, membiarkan Long Chen mati, dia akan membencinya selama sisa hidupnya. Memikirkan seberapa dalam cinta ibu dan ayahnya untuknya, Long Chen tidak bisa menahan air matanya lagi dan mulai menangis. Cinta seorang ayah adalah hidup di gunung, cinta seorang ibu bagaikan samudera. Dia tidak akan pernah bisa membalas cinta mereka dalam hidupnya. Dan sekarang dia akan meninggalkan mereka. Dia benar-benar terlalu tidak berperasaan. Ayah? Aku, Long Chen, hendak mengatakan bahwa dia tidak akan pergi ketika ayahnya memotongnya. Chen R., laki-laki harus bercita-cita untuk bepergian jauh dan membuat tanda mereka di dunia. Jangan menyerah mimpimu hanya untuk cinta keluarga. Jika Anda melakukannya, ibu Anda dan saya akan merasa bersalah selama sisa hidup kita. Aku tahu ibumu. Meskipun dia tidak bisa membiarkan Anda pergi seperti ini, dia benar-benar berharap Anda bahagia. Petik 2. Long Tian Xiao harus berhenti sejenak sebelum kemudian melanjutkan, kamu juga telah menyadari bahwa seseorang telah melakukan sesuatu pada tubuhmu. Saya juga tidak tahu siapa yang melakukan ini. Ketika saya menemukan Anda, Anda baru berusia sebulan lebih. Saya tidak tahu siapa yang akan melakukan hal yang begitu kejam pada bayi, tetapi ketika saya menemukan Anda, saya menyadari dan Tian dan perut Anda memiliki tiga lubang aneh di dalamnya yang belum sembuh. Jika saya tidak salah menebak, spirit root Yoru dan Tian pasti telah dihapus oleh beberapa instrumen tertentu. Adapun untuk apa dua lubang lainnya, saya masih tidak yakin. Tapi saya berasumsi itu melanjutkan apa yang terjadi pada spirit root Anda. Petik 2. Jantung Long Chen berdebar kencang. Jadi apa yang terjadi pada tubuhnya tidak dilakukan oleh Ying Ho. Ada alasan lain. Long Tian Xiao hanya tahu bahwa satu lubang telah menghadap dantiannya dan menyadari bahwa dantiannya benar-benar kosong, akar rohnya dicuri. Tetapi setelah Long Chen bergabung dengan ingatan Dewa Pil, dia tahu bahwa itu bukan hanya akar rohnya. Tulang rohnya dan darah roh hatinya juga telah diambil. Betapa kejamnya seseorang untuk melakukan hal seperti itu pada bayi yang baru berusia satu bulan. Saat itu saya tahu bahwa Anda mungkin tidak akan pernah bisa berkultivasi. Tapi saya pikir dengan mengandalkan kemampuan saya, setidaknya saya bisa memberi Anda kehidupan dasar dan bahagia. Tapi sayangnya saya ditarik ke pusaran dan bahkan melibatkan Anda dan ibumu, menyebabkan Anda berdua menderita banyak kesakitan, Long Tian Xiao mendesah tanpa daya. Awalnya ibumu dan aku pikir dengan bantuan kami, kamu akan bisa hidup tanpa beban. Tapi sekarang nasibmu benar-benar terbalik. Bahkan sekarang, ibumu dan aku masih belum bisa melindungimu. Jadi bahkan sebelum Anda dibawa pergi, saya sudah lama siap secara mental. Hari ini saya membawa Anda ke sini untuk memberi tahu Anda hal-hal ini. Bagaimanapun, Anda memiliki orang tua kandung Anda sendiri. Ibumu dan aku tahu betapa pedihnya kehilangan anak, jadi aku merasa kamu harus tahu yang sebenarnya. Petik 2. Siapa orang tua kandung saya? Long Chen menarik nafas dalam-dalam. Long Tian Xiao menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Dulu saat aku menemukanmu, itu tepat di tempat ini. Dua orang bertempur dengan sengit. Sungai yang Anda lihat di sini dibentuk oleh tebasan salah satu pedang mereka. Petik 2. Long Chen terkejut. Dia menatap sungai dengan tidak percaya, tidak bisa mengatakan apa-apa. Jika saya tidak melihatnya secara pribadi, saya juga tidak akan mempercayainya. Tapi itu benar. Keduanya bertarung sengit di langit. Cahaya bersinar dari tubuh mereka saat mereka bertarung tinggi di langit. Pedangki dari mereka menembus pegunungan. Petik 2. Mata Long Tian Xiao menjadi tidak fokus saat dia tenggelam kembali keingatannya. Meskipun lebih dari 10 tahun telah berlalu sejak mereka, itu masih sama mengejutkannya seperti saat dia memikirkannya. Saat itu aku keluar sendirian untuk berburu rusa bertanduk merah sebagai sesuatu yang bergizi untuk kean ibumu. Itulah bagaimana saya akhirnya melihat pertempuran yang begitu mengejutkan. Saya langsung menyembunyikan diri di kejauhan. Pada akhirnya, salah satu dari mereka menggunakan seni rahasia dan pedangki mereka meledak. Garis-garis aneh terbang keluar dan memenuhi langit, dan dia menggunakan satu pukulan terakhir untuk membunuh yang lain. Pukulan pedang itu menghasilkan sungai besar ini. Saya benar-benar ketakutan saat itu, karena saya belum pernah melihat seseorang berkultivasi sedemikian rupa. Hanya setelah pukulan pedang itu saya menyadari bahwa orang itu sedang menggendong bayi. Orang itu hanya menatapku dan aku langsung tidak bisa bergerak. Dan kemudian angin di sekitarku berubah dan aku benar-benar tanpa sadar melayang ke orang itu. Saya pikir saya sudah selesai. Tapi kemudian orang itu sebenarnya baru saja menyerahkan bayinya kepada saya dan menyuruh saya membesarkannya menjadi orang dewasa. Saya benar-benar tercengang, tidak mengerti mengapa orang yang begitu kuat memberikan saya seorang bayi. Setelah orang itu mengatakan itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mengirim saya kembali dengan lambayan tangannya. Adapun dia, garis yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya dan dia perlahan menghilang. Mencapai titik ini dalam ceritanya, Long Tian Xiao tidak bisa menahan nafas. Seolah-olah itu baru terjadi kemarin. Ingatan itu masih hidup seperti biasanya. Chen Er, meskipun saya tidak tahu siapa orang tua kandung Anda, saya berani mengatakan bahwa saya yakin mereka adalah sosok yang sangat luar biasa. Itu karena orang yang membawamu memanggilmu Tuan Muda. Orang yang begitu kuat menyebut dirinya pelayanmu. Petik 2. Jantung Long Chen melonjak. Seorang ahli sejati yang belum pernah dilihatnya yang mampu membelah gunung dengan satu pukulan hanyalah seorang pelayan. Lalu seberapa kuat orang tuanya. Long Tian Xiao melanjutkan, kemudian saya membaca beberapa catatan kuno yang menyebutkan baris-baris aneh itu. Garis-garis itu disebut mesin terbang dan sangat kuat. Adapun teknik terakhir itu, itu disebut transformasi dao kosong, satu. Saya tidak banyak memahaminya saat itu, tetapi kemudian saya menduga itu adalah semacam teknik rahasia untuk membuat jejak apapun menghilang. Dia menghancurkan tubuhnya sendiri untuk melindungi Anda. Saat aku membawamu ke ibu kota, lambat laun aku lupa tentang hal-hal ini. Saya selalu memperlakukan Anda sebagai putra sejati saya. Saya pikir mungkin Anda tidak akan pernah meninggalkan kami, tetapi setelah pertempuran besar beberapa hari yang lalu, saya dapat merasakan bahwa ini mungkin takdir. Petik 2. Takdir apa? Tanya Long Chen. Tepat sebelum kematiannya, ahli itu memberitahu saya bahwa jika Anda tidak dapat berkultivasi dalam hidup Anda, Anda bisa saja menjadi orang biasa, menjalani kehidupan yang bahagia. Tetapi jika Anda dapat berkultivasi, dia mengatakan kepada saya untuk memberitahu Anda semua tentang ini dan membiarkan Anda membuat keputusan sendiri. Awalnya saya berpikir bahwa Anda tidak akan selamanya mengetahui kebenaran. Tetapi ketika saya melihat pertarungan intens Anda dengan pria berjubah putih itu, saya tahu bahwa Anda akan pergi. Ibumu tidak ingin kamu pergi terutama karena dia takut jika kamu mempelajari semua ini, kamu akan pergi untuk membalas dendam. Petik 2. Orang itu telah terbang dengan Long Chen, bertemu dengan musuh satu demi satu, pada akhirnya bahkan terpaksa menggunakan transformasi Dao Kosong. Tak perlu dikatakan bahwa musuh-musuhnya pasti sangat menakutkan. Jika Long Chen benar-benar mengetahui yang sebenarnya, dia pasti akan memilih untuk membalas dendam. Itulah yang dipikirkan ibunya. Dia harus menghadapi ahli menakutkan yang tak terhitung jumlahnya yang kekuatannya tidak ada yang bisa mereka bayangkan. Permusuhan pasti harus dibalas. Tapi ayah, jangan khawatir. Saya tidak akan dengan sembarangan mengirim diri saya ke kematian, kata Long Chen. Permusuhan mencuri darah rohnya, mengambil tulang rohnya, dan menghancurkan akar rohnya pasti harus dibayar penuh. Tapi sekarang masih belum waktunya untuk balas dendam. Dia harus dengan cepat meningkatkan kekuatannya, jika tidak dia hanya akan membuang nyawanya. Saya tahu bahwa Anda akan membuat keputusan seperti itu. Kemarilah, lihatlah apa yang ayah dan ibumu tinggalkan untukmu. Long Tian Xiao mengayunkan tangannya, menghancurkan sebuah batu besar, memperlihatkan sebuah benda di bawahnya. Bab 115 di malam keberangkatan. Potongan-potongan batu yang hancur terbang terpisah, menampakkan paket kecil yang terbungkus. Long Chen mengambilnya dan melihat selembar kertas kecil menguning di atasnya. Kertas itu sangat luar biasa. Itu tampak seperti kertas namun terasa seperti sutra lembut dan sekuat kulit binatang. Garis-garis yang sangat mencengangkan digambar di atas kertas itu. Garis-garis itu memancarkan cahaya redup. Orang itu memberitahuku mesin terbang ini bisa mengisolasi aura benda di dalamnya. Itu tidak bisa dibuka dalam 10 tahun atau itu akan menarik lebih banyak pembunuh. Sekarang lebih dari 10 tahun telah berlalu. Anda harus membukanya, kata Long Tian Xiao. Long Chen mengangguk dan menjauh dari mesin terbang. Membuka paketnya, dia mengungkapkan Liontin Giok dari dalam. Liontin Giok itu hanya seukuran tangan bayi dan berwarna ungu. Itu telah diukir menjadi naga melingkar yang perkasa dan kuno. Di permukaan tidak terlihat terlalu banyak, tetapi ketika Long Chen mengambilnya di tangannya, dia segera merasakan hatinya tenang. Semua pertanyaan, keterkejutan, dan amarah yang selama ini dia rasakan langsung memudar. Long Chen terkejut menemukan bahwa jika dia memegang Liontin Giok ini saat berkultivasi, dia akan segera memasuki keadaan meditasi. Keadaan meditasi adalah keadaan yang mengabaikan semua pikiran yang mengganggu. Itu adalah saat langit dan manusia dapat terhubung, ketika hati dan pikiran bergabung menjadi satu, suatu keadaan yang sangat khusus. Keadaan semacam ini akan memungkinkan kecepatan kultivasi seseorang berlipat ganda dan membentuk fondasi yang kokoh tak tertandingi. Itu adalah jenis keadaan yang paling dirindukan oleh para pembudidaya. Karena semua jenis kekhawatiran, gangguan, dan bahkan kegembiraan, mayoritas orang merasa sangat sulit untuk memasuki keadaan seperti itu. Seorang kultivator mungkin hanya dapat memasuki keadaan meditasi seperti itu sebulan sekali mungkin hanya untuk waktu membakar dupa. Long Chen biasanya dapat memasuki keadaan meditasinya setiap saat, tetapi itu akan membutuhkannya untuk menenangkan hatinya setidaknya selama dua jam untuk menghilangkan semua pikiran yang mengganggu sebelum dia hampir tidak bisa melakukannya. Kekuatan spiritual Long Chen sangat kuat, namun bahkan dia merasa sulit untuk memasuki keadaan meditasinya, apalagi yang lain. Tapi memegang Liontin Giok ini, dia sekarang bisa memasuki keadaan meditasinya kapan saja dia mau. Itu sangat mengejutkan. Selain Liontin Giok ini, tidak ada yang lain di dalam paket pakaian itu. Long Chen dengan hati-hati memeriksa Liontin Giok ini dan merasakan beberapa lekukan di bagian belakang Liontin Giok itu. Dia segera menyadari bahwa itu adalah kata-kata. Dengan tergesa-gesa membaliknya, dia melihat ada empat baris kata-kata kecil. The Dragon mengaum di langit. Melihat ke bawah dengan arogan ke dunia fana dari debu. Hidup damai dan bahagia. Jangan pernah berpisah. Petik 2 Baris-baris ini ditulis oleh dua orang yang berbeda. Dua baris pertama ditulis dengan satu tangan. Kaligrafi itu berani dan kuat. Itu adalah kata-kata sombong yang memandang rendah ke langit. Itu adalah gaya tulisan seorang pria. Adapun dua baris berikutnya, ditulis dengan anggun dan terlihat ditulis oleh seorang wanita. Kata-kata itu dipenuhi dengan kehangatan dan kelembutan. Melihat keempat baris itu, Long Chen sepertinya bisa melihat adegan seorang pria dan seorang wanita bermain dengan bayi. Pria itu berharap bayinya tumbuh menjadi seseorang yang dengan angku bisa memandang rendah segala sesuatu di dunia, menjadi pahlawan yang mampu menopang surga dan bumi. Wanita itu menginginkan anaknya tumbuh sehat, aman dan sehat. Keluarga mereka yang terdiri dari tiga orang akan selamanya bersama. Mata Long Chen tanpa sadar menjadi basah. Dua orang dalam adegan itu adalah ayah dan ibu kandungnya. Dia bisa merasakan perasaan mereka mengalir dalam kata-kata ini. Mereka berdua mencintainya, tetapi dia bahkan tidak tahu siapa atau bagaimana mereka. Dia bahkan tidak tahu apakah mereka masih hidup. Long Chen tiba-tiba melihat ke langit dan mengeluarkan raungan panjang. Suara aumannya membumbung tinggi di awan, mengguncang lembah pegunungan. Nasib seperti tangan besar yang mempermainkannya tanpa ampun. Long Chen ingin membalas, tetapi dia tidak memiliki cukup kekuatan. Perasaan menjengkelkan seperti ini benar-benar menyebalkan. Raungannya menggantung di udara selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Baru setelah itu amarahnya yang tertahan sedikit lega. Di saat yang sama, itu memperkuat tekadnya untuk menjadi lebih kuat. Dia akan pergi mencari orang tua kandungnya. Naga itu mengaum ke surga, dengan arogan menatap dunia fana dari debu. Hidup damai dan bahagia, jangan pernah berpisah. Long Tian Xiao dengan lembut membaca dunia dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kami ayah dan anak benar-benar memiliki takdir di antara kami. Dulu saat ibumu, aku berfantasi bahwa anakku suatu hari akan menjadi pahlawan yang bahkan lebih kuat dariku. Adapun ibumu, dia berharap anaknya bisa tumbuh dengan riang dan tanpa rasa khawatir. Dia tidak ingin anaknya menjadi pahlawan yang melakukan hal-hal yang merepotkan. Petik 2. Ayah, apakah orang itu mengatakan hal lain? Long Tian memeriksa Leon Tin Giok. Aku bertanya padanya saat itu bagaimana kamu bisa menemukan orang tuamu setelah kamu dewasa. Dia berkata bahwa selama Anda menjadi cukup kuat dan melangkah ke puncak kultivasi, secara alami Anda akan tahu siapa orang tua Anda. Tetapi jika Anda tidak dapat mencapai puncak kultivasi, semuanya akan menjadi tidak berarti dan akan lebih baik bagi Anda untuk menjalani kehidupan tanpa beban sebagai manusia, kata Long Tian Xiao. Puncak kultivasi. Hanya tingkat apa yang merupakan puncak kultivasi? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Long Tian Xiao tertawa getir, saya juga tidak tahu. Tetapi Anda setidaknya harus menjadi lebih kuat dari orang itu. Dia menunjuk ke ngarai. Maksudnya jelas, bahkan seseorang yang cukup kuat untuk memotong lembah sebesar itu hanyalah seorang pelayan. Sisanya terserah imajinasi Long Chen. Long Chen dengan lembut menggosok Leon Tin Giok dan mengangguk. Iya, hari itu tidak akan terlalu jauh. Petik 2. Saya yakin Anda mampu melakukan ini. Ayo kembali ke ibu kota sekarang. Situasi ibu kota saat ini masih agak berantakan. Petik 2. Ibu kota benar-benar agak berantakan saat ini. Setelah tambang batu roh terungkap, ahli yang tak terhitung jumlahnya telah bergegas ke Phoenix Cry seperti burung nasar yang telah menemukan bau mayat. Astaga, pernahkah kalian melihat macan tutul itu menarik kereta itu? Itu bahkan lebih besar dari sebuah rumah. Petik 2. Ada magical beast yang menarik kereta mewah yang menyebabkan semua orang yang melihatnya mengeluarkan teriakan kaget. Lihat, ada satu lagi. Kali ini adalah magical beast terbang. Petik 2. Langit menjadi gelap saat elang besar terbang. Tekanannya yang mengerikan membuat orang menggigil. Semakin banyak ahli yang muncul di Phoenix Cry. Astaga, aku belum pernah melihat ahli yang menakutkan ini seumur hidupku. Petik 2. Selama beberapa hari terakhir, semakin banyak ahli yang datang. Bahkan hanya tunggangan mereka yang sangat menakutkan. Tetapi begitu orang-orang itu tiba, mereka pertama-tama hanya memeriksa lingkungan sekitar dan tidak segera memulai penambangan. Mereka semua menunggu sesuatu. Rakyat jelata Phoenix Cry semua mengamati para ahli itu dengan rasa ingin tahu. Pada hari ketujuh, para ahli asing itu berkumpul di guild alkemis. Ada desas-desus bahwa kekuatan terkuat sedang bernegosiasi tentang mendapatkan hak atas tambang batu roh. Adapun kesimpulan spesifiknya, orang luar tidak diizinkan untuk mempelajari detailnya. Begitu Long Chen kembali ke rumah, dia melihat ibunya yang matanya sudah memerah karena menangis. Dia dengan nyaman berkata, Bu, tidak masalah jika kamu bukan ibu kandungku. Kamu adalah ibuku. Jangan terlalu sedih. Petik 2 Chen R, kamu masih menganggapku sebagai ibumu. Nyonya, Long bertanya dengan gembira. Long Tian Xiao menggelengkan kepalanya sedikit. Wanita terkadang benar-benar memiliki pemikiran yang gila dan aneh. Long Chen juga tidak tahu persis apa yang harus dipikirkan tentang itu. Tidak peduli apa, kamu adalah ibuku. Ibuku yang sebenarnya. Petik 2 Saat itulah air matanya berubah menjadi tawa. Ibu hanya khawatir jika kamu mengetahui kebenaran, kamu tidak akan menerima aku sebagai ibumu lagi. Petik 2 Bagaimana mungkin, Anda membesarkan saya sejak saya masih memakai popok saya. Bahkan jika saya tidak menerima ayah saya, saya tidak akan pernah tidak menerima ibu saya, canda Long Chen. Nak, apakah kau sedang mencari pukulan? Long Tian Xiao dengan sengaja memasang ekspresi parah. Nyonya, Long tertawa dan dengan lembut mengetuk Long Tian Xiao. Chen R hanya bercanda. Mengapa Anda harus memasang wajah serius untuk menakut-nakuti anak kita? Petik 2 Melihat ibunya tertawa, beban akhirnya terangkat dari hati Long Chen. Ibunya benar-benar membayar terlalu banyak untuknya. Baik Long Tian Xiao dan Long Chen saling memandang dan tertawa. Long Tian Xiao diam-diam mengangkat ibu jarinya ke arah Long Chen, segera mengalihkan perhatian mereka. Di samping, Chu Yao sedang tertawa. Long Tian Xiao memuji anaknya di dalam. Anak itu benar-benar mengerti wanita. Dia telah membawa kembali seorang putri ke dalam keluarga begitu cepat. Bu, kakak Long, ayah, putri, aku sudah kembali. Tiba-tiba teriakan keras terdengar dari pintu gerbang. Mereka segera tahu siapa itu. Sosok besar aman berlari ke halaman. Saudaraku, kamu akhirnya sembuh. Petik 2. Long Chen tertawa dan memeluk aman dengan hangat. Tapi perawakan aman terlalu besar, jadi agak lucu saat mereka berdua berpelukan. Brother Long, air roh abadi yang Anda berikan untuk saya minum itu terlalu efektif. Saya merasa lebih baik dari sebelumnya, dan energi mengalir begitu saja dari tubuh saya. Jika aku bertemu dengan si brengsek Yinghou itu lagi, aku pasti bisa meremas lehernya. Aman mengacungkan lengannya. Long Chen memeriksa tubuh aman. Aman telah tumbuh jauh lebih kuat. Lebih dari 30 persen selnya sekarang telah terbangun. Adapun sel-sel lain, mereka tidak lagi mematikan dan mulai bergerak. Long Chen menghela nafas. Kali ini ahli spirit world benar-benar membantu mereka. Tubuh aman terlalu aneh. Agar banyak selnya yang terbangun sekaligus sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya benda itu. Oke, ini sudah siang. Mari kita minta Bao R. menyiapkan makanan. Chen R. dan saya tidak punya makanan sama sekali selama perjalanan kami, kata Long Tian Xiao. Bao R. sudah menjadi pengurus rumah tangga peringkat tertinggi keluarga panjang. Selain itu, dia sangat kompeten, menangani semuanya dengan sangat rapi dan rapi. Long Chen sambil tertawa berkata bahwa dia tidak ingin melihat Bao R. menikah dengan keluarga lain. Jika dia mau, dia harus mencari suami untuk dinikahi dengan keluarganya. Itu menyebabkan Bao R. yang pemalu segera tersipu dan kabur, menyebabkan semua orang tertawa. Cu Yao sudah mulai memperlakukan keluarga Long sebagai keluarganya sendiri. Selain sesekali pergi menemui kakaknya, sebagian besar waktunya dihabiskan di rumah mereka. Setelah makan, Cu Yao memberitahu Long Chen tentang situasi saat ini di ibu kota. Mendengar begitu banyak ahli menakutkan datang ke ibu kota, hati Long Chen bergetar. Orang-orang itu kemungkinan besar adalah anggota sekte yang datang untuk bernegosiasi tentang distribusi tambang baturoh. Jika dia ingin bergabung dengan sekte, ini pasti kesempatan yang sangat bagus. Memikirkan anggota sekte, Long Chen secara alami memikirkan pria berjubah putih itu. Hanya seorang murid luar biasa yang sudah sangat kuat. Maka murid batin dan murid inti pasti benar-benar menakutkan. Jika dia bisa menyusup ke sekte seperti itu, pertumbuhannya pasti akan semakin cepat. Mendengar bahwa semua tokoh kuat itu sekarang berada di guild alkemis, Long Chen memutuskan untuk membawa Cu Yao dan Aman langsung ke guild. Mereka bisa melihat pintu masuk ke guild alkemis di kejauhan ketika gerbang dibanting terbuka dan seorang lelaki tua dengan marah diusir. Hanya dengan satu langkah dia hampir mencapai Long Chen. Kecepatannya sangat mengejutkan saat dia bergegas melewati Long Chen. Long Chen buru-buru menghindar ke samping. Embusan liar melesat melewatinya. Orang itu sudah melaju melewatinya. Cu Yao benar-benar tertiup kembali oleh angin liar itu dan bahkan tidak bisa tetap berdiri, membutuhkan Long Chen untuk menjaganya. Siapa orang itu? Sungguh kecepatan yang menakutkan. Cu Yao melihat punggung pria tua itu saat dia menghilang di kejauhan. Dengan usianya, dia mungkin khawatir tentang reinkarnasi. Kalau tidak, siapa yang akan berjalan secepat itu? Jangan repot-repot dengannya. Ayo pergi. Petik 2. Long Chen baru saja mengambil langkah ketika teriakan dingin tiba-tiba terdengar. Tunggu sebentar, apakah kamu Long Chen? Bab 116 Pertempuran Lidah. Long Chen berbalik untuk melihat bahwa lelaki tua yang baru saja melesat itu sekarang dengan cepat kembali. Wajah lelaki tua itu sangat keriput, terlihat cukup menakutkan. Ketika dia tiba tepat di depan mereka bertiga, dia sangat menakutkan. Ketika Long Chen tidak menjawab, orang tua itu dengan tidak sabar berteriak. Orang tua ini bertanya apakah kamu Long Chen atau tidak? Ya, saya Long Chen. Apakah Anda punya saran untuk saya? Long Chen agak bingung, tapi dia masih menjawab. Kamu Long Chen. Orang tua itu menggertakkan giginya. Matanya menjadi haus darah seperti mata binatang, tampak sangat menakutkan. Mereka bertiga tidak bisa membantu mundur beberapa langkah. Kispiritual Long Chen mulai beredar. Dia siap bertarung kapan saja. Dia bisa merasakan aura mengerikan dari tubuh lelaki tua itu. Apakah senior membutuhkan sesuatu? Orang tua itu memandang Long Chen, matanya seperti pedang saat dia dengan dingin berkata, Kamu adalah generasi junior. Apakah Anda tidak tahu untuk menyapa generasi senior saat Anda bertemu? Petik 2 Long Chen mengejutkan, tetapi tiba-tiba aura menakutkan menguncinya di tempatnya. Dia merasa seolah-olah dia dihancurkan oleh beberapa ton, membuatnya jadi dia tidak bisa bernapas dengan mudah. Aman masih baik-baik saja dan hampir tidak bisa menahannya. Tapi wajah Cuyao langsung memucat tanpa sedikitpun darah. Dia gemetar dan akan jatuh. Long Chen segera menarik Cuyao lebih dekat ke dirinya sendiri. Dia menggunakan spiritualnya untuk melawan tekanan spiritual yang menakutkan itu. Apakah salah makan obat? Long Chen tidak bisa menahan amarah dan mengutuk. Apakah orang tua ini mengalami gangguan mental? Junior bodoh, orang tua ini akan memberimu pelajaran hari ini tentang bagaimana menghormati seniormu. Melihat Long Chen mencoba melawan, dia sedikit terkejut dan meningkatkan tekanan spiritualnya. Aman dengan marah meraung dan tubuhnya menjadi sedikit merah. Dia dengan gigi menolak tekanan spiritual, membuat orang tua itu terkejut. Tekanan spiritual yang dia lepaskan sudah cukup untuk membuatnya bahkan para ahli muskel ribet tidak dapat menahannya. Tapi bocah raksasa ini mampu melawannya hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Meskipun berada di sisi Long Chen dan membuatnya menangkal sebagian besar tekanan spiritual, Cuyao masih menderita luka dan meludahkan seteguk darah, wajahnya pucat seperti kertas. Dasar tua, pergilah ke neraka. Long Chen dengan marah meraung. Dia baru saja akan memanggil cincin surgawi ketika suara tenang terdengar. Berhenti. Petik 2. Suara itu tidak nyaring dan dipenuhi dengan ketenangan tanpa sedikitpun amarah. Tapi wajah lelaki tua itu langsung memucat. Meskipun dia sedikit tidak mau, dia menarik tekanan spiritualnya. Long Chen segera merasakan tekanan meredah. Cuyao akhirnya terbebas dari tekanan besar itu, tapi wajahnya masih pucat pasti. Baru kemudian Long Chen menyadari bahwa pada titik tertentu, beberapa orang telah muncul di sekitar mereka. Mereka saat ini mengamati mereka dengan sedikit terkejut. Total ada tujuh orang. Mereka kebanyakan pria tua dengan hanya satu wanita cantik yang tampaknya berusia tiga puluhan. Tapi ekspresinya benar-benar sedingin es. Suara itu datang dari salah satu lelaki tua itu. Wajah lelaki tua itu seperti papan tua, terlihat seperti diukir dengan pisau. Ekspresinya serius saat dia dengan dingin melihat pria tua yang telah menyerang Long Chen itu. Tidak heran setelah bertahun-tahun Anda belum membuat kemajuan apapun. Semua kultifasi Anda telah menebalkan kulit Anda. Petik 2 Yang lain semua memiliki ekspresi aneh dengan sedikit ejekan di dalamnya. Tapi dalam pandangan mereka jelas terlihat senang melihat kemalangannya. Wajah lelaki tua itu langsung memerah. Dia sangat marah, namun dia tidak berani melepaskan amarah itu. Namun dia tetap memaksakan diri, anak ini kasar terhadap seorang senior. Jadi bagaimana jika saya memberinya pelajaran? Untuk penatuatu Fang peduli tentang ini terlalu jauh. Petik 2 Xiao Changsing, jangan repot-repot menutupi apapun. Bukankah hanya karena Anda tidak berhasil menelan semua keuntungan kali ini dan akhirnya menyanyiakan semua usaha Anda sehingga Anda melepaskan amarah Anda pada masa muda. Orang-orang dari sekte pengumpulan darah Anda pasti tidak peduli dengan wajah Anda lagi, dengan dingin mendengus pria tua lainnya. Dari itu, Long Chen segera mengerti mengapa lelaki tua bernama Xiao Changsing itu akan mengincarnya seperti ini. Jadi dia berasal dari tempat yang sama dengan pria berjubah putih itu. Jika bukan karena dia terlalu lemah, dia akan melompat dan segera menyerang orang tua ini. Seorang ahli penempaan tulang benar-benar menyerang junior kondensasi darah. Kulitmu sangat tebal. Jika aku mengupasnya, itu bahkan bisa digunakan sebagai perisai yang tahan terhadap pedang atau tombak, air atau api. Orang lain juga dengan dingin mengejeknya. Xiao Changfang itu hanya membuat takut Tufang. Dia sama sekali tidak takut pada yang lain. Mendengar mereka mengejeknya, dia mencibir, jika kamu tidak menerima ini maka mari selesaikan masalah dengan tinju kita. Tidak perlu belajar dari istrimu dan bertengkar dengan lidahmu. Petik 2 Kedua orang yang berbicara itu marah dan hendak mengatakan sesuatu ketika Tufang dengan ringan melambaikan tangannya, menghentikan pertengkaran semua orang. Kalian semua dari berbagai sekte dengan otak dan wajah. Jangan biarkan generasi junior menertawakan Anda. Biarkan masalah ini berhenti di sini. Petik 2 Tidak ada yang terus berdebat setelah orang tua itu mengatakan itu. Tapi tiba-tiba salah satu sesepuh tampak menyetujui ke Long Chen dan berkata, Anak kecil, kamu benar-benar tidak buruk. Ketika saya mendengar bahwa Anda memukuli seorang murid sekte, saya bahkan tidak mempercayainya. Tetapi melihat Anda dengan mudah menolak tekanan spiritual ahli penempaan tulang, Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh murid sekte luar. Bagaimana, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan Clear Sea Gate saya? Dengan bakat Anda, setidaknya Anda akan menjadi murid batin. Jika Anda disukai oleh para senior di sekte, bahkan dipromosikan menjadi murid inti tidak akan sulit. Petik 2 Ekspresi semua orang dengan cepat berubah dan mereka semua satu persatu membuka mulut mereka juga. Saya dari sekolah kembali Yuan. Saya dapat menjamin bahwa Anda pasti akan memiliki posisi sebagai murid inti. Bagaimana dengan itu? Petik 2 Seorang murid inti bukanlah apa-apa. Teman kecil, izinkan saya memberitahu Anda, saya tidak hanya akan menjamin status murid inti Anda, Anda juga akan memiliki peluang tinggi untuk mendapatkan putri sekte kami yang disebut kecantikan nomor satu sekte kami. Anak kecil, jangan mengecewakan pendapat baik saya tentang Anda. Petik 2 Hei, dasar penipu, putri sekte Anda baru berusia 8 tahun. Haruskah Anda menipu orang lain seperti ini? Petik 2 Hef, selama dia berkultivasi selama 10 tahun lagi, apa masalahnya? Bagaimana itu menipu? Petik 2 Petik 2 Petik 2 Kelompok 3 Chen Long hanya bisa melihat orang-orang sekte ini dengan status tinggi dan bahkan basis kultivasi tinggi yang bisa berdiri bahu-membahu dengan Zhao Changsing itu. Orang-orang kuat seperti itu benar-benar memperebutkan Long Chen untuk menariknya ke sekte mereka. Itu benar-benar di luar harapan Long Chen. Awalnya dia mengira dia harus mengemis dan menyedot agar bisa diterima. Hef, nak, kau telah menyebabkan banyak kerusakan pada sekte pengumpulan darah kita kali ini. Tetapi jika Anda bergabung dengan sekte pengumpulan darah saya, saya akan dengan murah hati setuju untuk melupakan hal ini dan mengerahkan semua upaya saya untuk mendandani Anda. Bahkan kemarahan Zhao Changsing sekarang lenyap dan wajahnya menebal. Zhao Changsing datang ke sini untuk mewakili sekte pengumpulan darah dalam negosiasi. Bagaimanapun, Fena Biji diperhatikan oleh mereka paling awal, jadi tidak peduli apa, mereka setidaknya harus mendapatkan bagian. Tetapi setelah datang ke sini, dia sedih menemukan bahwa wilayah Kekaisaran Phoenix Cry memiliki total tujuh sekte di sekitarnya. Menurut adat istiadat sebelumnya, jika pembuluh darah muncul di daerah ini, semua orang akan mengekstraknya dan membelahnya secara merata. Dengan cara itu kemungkinan besar untuk menghindari perselisihan. Tapi tindakan sekte pengumpulan darah adalah pelanggaran berat, akibatnya mereka diusir. Mereka bahkan tidak akan bisa mendapatkan satu pun dari tambang batu roh. Itulah mengapa Zhao Changsing sangat marah. Dia tidak berdaya dalam menghadapi persetujuan enam sekte lainnya. Dan terutama karena Tufang hadir, dia hanya bisa menelan amarahnya. Itulah mengapa amarahnya meledak ketika dia melihat Longchen. Tapi begitu dia memikirkannya sejenak, ada sesuatu yang tidak beres. Dia segera bisa mengatakan bahwa Longchen hanya di ranah kondensasi darah. Tetapi orang seperti itu sebenarnya dengan mudah bisa menahan tekanan kuatnya tanpa sedikit pun panik. Itu segera menyebabkan dia memiliki beberapa keraguan. Dan kemudian begitu dia memikirkannya sejenak, dia menyadari Longchen pasti alasan utama rencana mereka untuk mendapatkan seluruh tambang batu roh telah gagal, menyebabkan dia merasa lebih marah. Tetapi sebagai bagian dari kesepakatan sekte mereka, mereka tidak dapat secara langsung menyerang orang-orang dari dunia sekuler. Dia tidak punya pilihan selain menawarkan alasan yang lemah mengapa dia menyerangnya. Meskipun dia tidak berani membunuh Longchen, dia setidaknya harus sedikit menekannya untuk meredakan sebagian amarahnya. Dan sekarang melihat semua orang itu mencoba mengikat Longchen, dia segera harus mundur. Dia sudah gagal mendapatkan satu hal pun dari tambang batu roh. Jika dia bisa menarik kembali seorang murid yang luar biasa berbakat, itu akan menggantikan sebagian dari itu. Sekte itu tidak akan kalah banyak. Itulah mengapa dia membuka mulutnya. Tapi ketika dia membuka mulutnya, yang lain semua terdiam dan menatapnya dengan aneh. Ada ejekan, kebencian, dan bahkan kekaguman dalam penampilan mereka. Kulitnya yang tebal mungkin yang paling tebal sepanjang sejarah, orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Tapi tidak satupun dari mereka mengatakan apapun. Karena dia telah menawarkan pilihan seperti itu, terserah Longchen untuk memilih. Bagaimana menurut Anda, apakah Anda ingin kembali dengan saya ke sekte pengumpulan darah? Pikirkan baik-baik nak, jangan menyesali keputusan Anda. Petik 2. Tatapan Zhao Changsing tertuju pada Longchen. Ancaman dalam kata-katanya sangat jelas. Hahaha. Tiba-tiba Longchen tertawa terbahak-bahak bahkan air mata mulai keluar, menyebabkan wajah Zhao Changsing menjadi semakin jelek. Nak, apa yang kamu tertawakan? Marah Zhao Changsing. Oh, tidak. Saya baru saja tersentuh oleh bagaimana Anda tidak membutuhkan wajah apapun. Aku juga ingin mengatakan satu hal padamu, kata Longchen sambil tertawa. Benda apa? Zhao Changsing menyipitkan matanya dan dengan dingin bertanya pada Longchen. Longchen mengungkapkan senyum diberkati dan perlahan mengucapkan setiap kata. Persetan sejauh apapun yang bisa kau pikirkan. Kata-katanya ringan dan dia tersenyum, tetapi kata-katanya sangat mengejutkan dan lucu. Kamu, Zhao Changsing mengamuk, rambutnya berdiri tegak karena amarahnya. Dia tampak seperti singa yang marah. Dia ingin menamparkan anak ini sampai mati dengan satu pukulan, tapi dia tidak berani. Oke, tunggu saja. Zhao Changsing mengancam dengan kejam sebelum berbalik dan pergi. Siapa yang tahu apakah dia takut dia akan meledak karena amarahnya dan dia perlu sedikit melampiaskannya, tetapi setiap langkah yang dia ambil membentuk lebih banyak retakan di jalan batu. Melihat Zhao Changsing kabur dalam amarahnya, semua orang tertawa. Mereka semua bertanya-tanya apakah Longchen telah memikirkan tindakannya dengan benar. Longchen berbalik untuk melihat Tufang yang tetap diam dalam persaingan memperebutkannya. Senior, saya ingin tahu perlakuan seperti apa yang bisa saya dapatkan jika saya bergabung dengan sekte Anda. Tufang perlahan membuka matanya dan menatap Longchen, dengan menyesal berkata. Akan sangat sulit bagimu untuk bergabung dengan sekte saya. Petik 2. Bab 117 Pemilihan Sekte Apa? Kata-kata Tufang mengejutkan semua orang, termasuk Longchen. Intuisinya memberitahunya bahwa lelaki tua yang serius ini pasti seorang ahli yang kuat. Selain itu, dia juga bisa merasakan bahwa pria ini sangat jujur dan dapat dipercaya. Semua yang lain mencoba menariknya ke sekte mereka, tetapi hanya dia yang belum mengatakan apa-apa. Itu pasti membuat penasaran Longchen. Dia ingin tahu tingkat apa yang dicapai sekte lelaki tua itu sehingga dia mengatakan hal seperti itu. Elder Tu, kami tahu sekte Anda istimewa, tetapi dengan bakat Longchen, ini, seseorang membuka mulutnya untuk menyuarakan kebingungannya. Tufang menatap lurus ke arah Longchen. Dengan kekuatan pertempuran Longchen, itu pasti tidak akan menjadi masalah untuk memasuki biara suantian saya, satu tapi tanpa akar roh dan dengan dantian yang sunyi senyap, dia tidak akan menerima pengasuhan apapun di sana. Jadi memasuki sekte saya akan lebih buruk daripada bergabung dengan salah satu sekte Anda. Petik 2. Apa? Sesepuh itu semua kaget, tanpa akar roh, bagaimana dia berkultivasi? Anak kecil, permisi. Salah satu sesepuh meletakkan tangan di bahu Longchen. Longchen segera menyadari bagaimana dia harus bertindak dan tidak melawan. Dia membiarkan ki spiritual sesepuh bersirkulasi satu kali ke seluruh tubuhnya. Setelah itu, lelaki tua itu masih tidak mau dan memeriksanya untuk kedua kalinya sebelum perlahan melepaskan Longchen dan menggelengkan kepalanya tanpa daya kepada yang lain. Dia tidak memiliki spirit root, bahkan tidak memiliki kualitas yang paling rendah. Tidak mungkin untuk berubah. Orang tua itu mendesah. Dalam sekejap, semua kegembiraan sesepuh lainnya padam. Berita bahwa Longchen tidak memiliki akar roh menghantam mereka seperti baskom berisi air es. Semua janji mereka sebelumnya segera dibatalkan. Biarkan putri sekte itu, dia bahkan tidak akan diizinkan untuk bergabung dengan sekte mereka. Longchen tersenyum pahit. Sekarang sudah merepotkan. Pertama mereka mengangkat saya tinggi di awan, dan sekarang mereka segera melepaskan saya. Apakah mereka mencoba membuatku jatuh ke dalam kematian? Senior, jika saya pergi ke Biara Suantian, perawatan seperti apa yang akan saya dapatkan? Tanya Longchen. Sekarang dia tidak lagi memiliki harapan untuk menjadi murid inti. Selama mereka menerimanya maka itu baik-baik saja. Dari apa yang dia dengar dari yang lain, Biara Suantian ini jelas berbeda dari sekte mereka yang lain. Intuisinya memberitahunya bahwa memasuki Biara Suantian adalah pilihan terbaiknya. Benar, junior ini juga seorang ahli pil. Buru-buru menambahkan Longchen sebagai alat tawar-menawar. Mendengar bahwa dia adalah ahli pil, beberapa minat muncul di mata mereka lagi. Jika Anda bergabung dengan sekte saya, saya dapat memberi Anda tempat murid batin, dengan ragu-ragu mengusulkan salah satu dari mereka. Meskipun orang itu membuka mulutnya, tidak ada orang lain yang melakukannya. Dalam sekte, murid batin memiliki status yang sangat istimewa. Sekte itu akan menghabiskan banyak sumber daya pada mereka setiap tahun. Tetapi jika mereka menyianyiakan sebanyak itu pada seorang murid tanpa akar roh, itu tetap tidak akan sepadan bahkan jika dia adalah magang pil. Meskipun seorang ahli pil kebon memiliki status khusus, mereka masih dapat dipekerjakan dengan cukup uang atau Anda dapat membeli pil obat secara langsung. Itu jauh lebih hemat biaya daripada memberi magang pil posisi sebagai murid batin. Meskipun dia adalah seorang ahli pil, itu belum tentu sepadan. Tak satupun dari mereka berasal dari sekte pemula kecil. Jika tidak, mereka juga tidak akan memiliki otoritas atas tanah ini. Terima kasih senior atas kebaikan Anda, tetapi si kecil ini sangat ingin bergabung dengan biara suantian. Long Chen dengan hormat berbaring. Orang itu mengangguk. Meskipun Long Chen telah menolak, kata-katanya sangat sopan, setidaknya membiarkan dia tahu bahwa dia bukanlah seseorang yang tidak menghargai kebaikan orang lain. Karena Long Chen sangat tegas, Tufang menghela nafas, biara suantian menerima murid baru setiap tiga tahun sekali. Jika Anda benar-benar ingin, saya dapat memberikan Anda undangan untuk ini. Petik 2 Long Chen bersuka cita. Selama dia bisa bergabung, semuanya akan baik-baik saja. Dia percaya bahwa dengan kemampuannya, dia pasti bisa menempati posisi pertama. Semakin besar sebuah sekte, semakin besar fondasi dan truf tersembunyi mereka. Itu adalah hal terpenting bagi Long Chen. Apa yang paling dia kurang saat ini adalah kesempatan seperti itu. Senior, bolehkah saya memiliki tiga undangan? Bagaimanapun, kita bertiga, kata Long Chen dengan sedikit malu. Temanmu ini tidak membutuhkan undangan. Dia bisa langsung bergabung dengan sekte, bahkan menjadi murid inti, kata Tufang. Mata Long Chen membelalak tak percaya. Aman hanya menatap Long Chen dengan tatapan kosong, tidak memahami apapun yang sedang terjadi. Tidak hanya dia, tetapi para tetua lainnya juga terkejut. Pemilihan murid biara suantian sangat ketat. Tubuhnya istimewa. Agak mirip dengan senior di sekte saya, dan saya pikir senior itu pasti akan senang ketika dia melihatnya, kata Tufang. Adapun temanmu yang lain. Adik perempuan ini bisa menjadi bagian dari istana Skywoodku. Gadis cantik yang tidak pernah mengatakan apapun sampai saat ini akhirnya membuka mulutnya. Gadis cantik itu berjalan ke arah Cu Yao dan tersenyum. Adik perempuan, kembalilah padaku ke istana Skywood. Bakat Anda hanya bisa dipersiapkan dengan baik di istana Skywood saya. Petik 2 Cu Yao terkejut dan malu-malu menatap Long Chen. Dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin berpisah dengan Long Chen, jadi. Gadis cantik itu melirik Long Chen dan menggelengkan kepalanya. Penggarap harus memperlakukan budidaya sebagai hal yang paling penting. Bagaimana Anda bisa menyianyiakan bakat Anda hanya untuk cinta. Anak kecil, dia adalah pembudidaya kayu langka. Anda tidak akan tega jika potensi kultifasinya disiasiakan, kan? Petik 2 Gadis cantik itu memperlakukan Cu Yao dengan sangat hangat, tapi kesopanan itu tidak berpindah ke Long Chen. Penanam kayu, apa itu tadi? Long Chen bingung, tetapi sepertinya setelah dia mengucapkan kata-kata yang membingungkan itu, yang lain semua tersentak. Adik perempuan, ini adalah sepotong kayu roh bumi. Masukkan kis spiritual sumber Anda ke dalamnya. Wanita cantik itu menyerahkan sepotong kayu layu yang tampak seperti penggilas adonan pendek. Cu Yao menerima kayu layu itu dengan sedikit kebingungan. Melihat semua orang memperhatikan dengan ama, dia menjadi sedikit gugup. Jangan takut, aku di sini. Cobalah, Long Chen dengan lembut menghiburnya. Suara Long Chen menyebabkan Cu Yao tenang. Menutup matanya, dia membuat dirinya rileks sebanyak mungkin. Dia perlahan-lahan mendorong kis spiritual dantiannya ke dalam kayu yang layu. Kis spiritual, sumber, adalah kis spiritual yang datang langsung dari dantian tanpa melalui titik akupuntur. Itu adalah jenis kis spiritual yang paling murni. Cu Yao baru saja dimulai ketika Long Chen dan yang lainnya semua dikejutkan oleh perubahan di kayu yang layu. Tunas baru telah tumbuh secara ajaib darinya. Pukulan lembut itu perlahan mulai tumbuh saat dia menyuntikkan sumber kis spiritualnya. Ketika tumbuh menjadi tiga inci, sekuntum bunga kecil bermekaran darinya. Senyum senang muncul di wajah wanita cantik itu ketika dia melihat bunga kecil itu. Ini semua sesuai harapannya. Saat dia pertama kali melihat Cu Yao, dia segera merasakan sesuatu karena dia juga seorang pembudidaya kayu. Dia hanya tidak tahu seberapa besar energi atribut kayunya. Melihat bunga telah mekar, Cu Yao sudah memiliki kualifikasi untuk membudidayakan teknik budidaya atribut kayu. Dia benar-benar mendapat manfaat kali ini, karena pembudidaya kayu sangat langka, kurang dari satu dalam sejuta. Saat dia berpikir untuk kembali ke sekte sekarang, pucuk lunak lain tumbuh dari kayu yang layu, dan bunga kedua mekar. Melihat bunga kedua itu, mata wanita cantik itu segera berbinar, menunjukkan keterkejutan dan kegembiraannya. Tapi itu masih belum berakhir. Tunas lembut itu terus tumbuh, dan kuncup bunga ketiga dengan cepat muncul. Batuk, oke, bakatmu lumayan. Jangan lelah, cepat istirahat. Wanita cantik itu dengan hati-hati menarik tangan Cu Yao. Kaka, aku tidak lelah, aku bisa melanjutkan. Petik 2 Aku tahu kamu bisa terus bertahan untuk sementara waktu, tapi karena ini pertama kalinya bagimu, tidak disarankan untuk menggunakan energi sebanyak itu, kata wanita itu dengan sungguh-sungguh. Ya, saudari, kata Cu Yao. Adik perempuan, kamu benar-benar cantik. Nama saya Hua Yu, dan di masa depan Anda bisa memanggil saya saudari Hua. Dengan kehadiran adik perempuan junior yang cantik, semua orang pasti akan bersemangat. Hua Yu sangat senang karena dia terlihat seperti menjadi lebih muda. Selamat, tetua Hua, sekte Anda telah tumbuh sekali lagi, memberi selamat kepada Tufang. Tufang sangat bersahabat dengan Hua Yu dan memiliki pemahaman yang baik tentang Istana Skywood. Sangatlah menantang bagi mereka untuk menerima murid baru, dan bahkan kelahiran seorang murid baru sangat dihargai seperti anaknya sendiri. Hei hei, terima kasih, terima kasih. Hua Yu biasanya melakukan yang terbaik untuk tetap tenang dan acuh-ta'acuh, tapi dia tidak bisa menyembunyikan betapa senangnya dia sekarang. Kakak, aku tidak ingin berpisah dengan Longchen. Cu Yao memandang Longchen. Ia, saudari yang bodoh, Istana Skywood dan Biara Suantian adalah tetangga yang hanya dipisahkan oleh satu gunung, sangat dekat. Kalian bisa bertemu kapanpun kalian mau, Hua Yu tersenyum. Betulkah? Tanya Cu Yao. Tentu saja. Apakah saudari menipu Anda? Jika Anda tidak mempercayai saya, tanyakan pada mereka. Apakah saya mengatakan yang sebenarnya? Hua Yu bertanya pada sesepuh lainnya. Aku akan bersaksi bahwa itu benar-benar dipisahkan hanya oleh satu gunung, sumpah dengan sungguh-sungguh salah satu sesepuh. Ini benar-benar hanya jarak sepelemparan batu, tambah yang lain dengan membantu. Tetapi untuk beberapa alasan, Longchen merasakan sesuatu yang aneh di antara mereka. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika wanita cantik itu berjalan ke Longchen. Dia tersenyum dan menarik lengannya, dengan Rama berkata, Longchen, jika kamu benar-benar menginginkan yang terbaik untuk adik perempuanmu, biarkan dia datang ke Istana Skywoodku. Kau tidak akan membuangnya hanya karena dipisahkan sedikit, kan? Petik 2. Senior, Longchen dikejutkan oleh tindakan intimnya. Senior apa? Panggil aku kakak perempuan. Memanggilku senior membuatku merasa tua. Petik 2. Setelah mengatakan itu, suaranya menjadi bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Nak, jika kamu tidak menerima, aku harus mempermalukanmu. Petik 2. Longchen dengan aneh melihat ahli yang mampu menjaga wajah yang hangat dan lembut sambil mengancam orang lain secara langsung. Dia terdiam sesaat. Longchen, jika Cuyao tidak pergi ke Istana Skywood untuk berkultivasi, itu benar-benar akan menyianyiakan bakat seperti itu. Tufang akhirnya juga tidak bisa membantu memberinya beberapa nasihat. Ya karena kamu sudah memberi tahu kami bahwa itu hanya satu gunung yang memisahkan satu sama lain, kita bisa bertemu satu sama lain kapan saja. Longchen tersenyum. Baru kemudian Huayu melepaskan lengan Longchen dan tertawa, adik laki-laki benar-benar hebat. Beginilah pria sejati. Petik 2. Setelah memujinya, dia kemudian melirik Longchen. Nak, setidaknya kamu tidak bodoh. Longchen terdiam sesaat. Apakah semua pembudidaya dengan basis kultivasi tinggi memiliki masalah dengan otak mereka? Ataukah pemikiran para ahli tidak bisa dipahami oleh para pemula? Pada akhirnya, Longchen dan Aman memutuskan untuk pergi ke biara Suantian sementara Cuyao pergi ke Istana Skywood. Mereka akan pergi hanya dalam beberapa hari setelah ini, detail dari batu roh milikku semuanya disetrika. Ketika Longchen membawa Cuyao pergi, Huayu sekali lagi tersenyum seperti sebelumnya dan memperingatkannya. Nak, sebelum Cuyao mencapai Siantian, dua, dia harus tetap benar-benar murni dan tidak ternoda. Jika Anda berani main-main, saya akan memotong Anda menjadi makanan anjing. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Bab 118 perjalanan sendiri 10.000 mil. Begitu Longchen kembali ke rumah, dia tinggal di sisi orang tuanya sepanjang waktu. Sekarang dia akan pergi, Longchen lebih menghargai waktu yang tersisa ini. Ada suatu waktu ketika Longchen dan Cuyao pergi mengunjungi Istana Kekaisaran untuk melihat Chu Feng yang hanya melamun kosong ketika mereka tiba. Apa? Sekarang setelah kamu akan menjadi kaisar, apakah kamu telah dihancurkan oleh tekanan? Goda Longchen. Chu Feng senang melihat mereka berdua datang mengunjunginya. Kakak Long, saudari, bagaimana kamu punya waktu untuk datang? Kami datang untuk melihat apakah kaisar masa depan ini sedang bermain-main, dan seperti yang diharapkan, kami tidak kecewa, kata Cuyao sambil tertawa. Chu Feng sedikit memerah dan agak tidak wajar berkata, seluruh Kekaisaran dalam kekacauan sekarang. Kekacauan itu sekarang adalah semua masalahku, dan sekarang aku bahkan tidak bisa tidur nyenyak lagi. Petik 2. Longchen melihat bahwa mata Chu Feng sedikit lebih merah dari biasanya dan tahu bahwa tekanan semakin ke arahnya. Keterampilan terbaik seorang pemimpin adalah mengetahui bagaimana menggunakan orang-orang Anda. Jika tidak, jika Anda melakukan semuanya secara pribadi, Anda akan lelah sampai mati. Sejak awal waktu, semua penguasa yang cerdas memiliki beberapa pembantu yang terampil, sementara penguasa yang tidak mampu memiliki pejabat yang tidak setia. Terserah Anda untuk melihat baik dan buruk pada orang lain. Anda harus tanggap dan memiliki hati yang tidak mudah tertipu. Untuk mengendalikan segalanya, ada kalanya Anda harus kejam dan tanpa ampun. Petik 2. Kata-kata terakhir Longchen diucapkan dengan sangat gelap dan serius. Chu Yao dan Chu Feng sama-sama terguncang. Untuk menjadi penguasa mengharuskan Anda menjadi kejam. Anda tidak hanya harus kejam kepada orang lain, Anda juga harus kejam pada diri sendiri. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk mempertahankan posisi Anda, kata Longchen dengan sungguh-sungguh. Longchen, Phoenix Cry sudah tenang dan damai sekarang. Grand Sia yang menyaksikan Phoenix Cry seperti harimau menyaksikan mangsanya telah menjadi kekacauan internal yang sangat berantakan. Phoenix Cry tidak akan memiliki musuh lagi di masa depan, jadi mengapa Anda harus menakut-nakuti Chu Feng? Chu Yao menggerutu. Kaka, kakak Long benar. Menjadi penguasa sejati suatu generasi berarti menjadi kejam terhadap diri sendiri. Generasi musuh ini telah disapu bersih oleh saudara Long dan pamannya. Tapi begitu kekaisaran ini diturunkan ke keturunan saya, mereka juga harus menghadapi musuh kuat mereka sendiri. Jika saya tidak cukup kejam dan hanya malas memerintah, saya tidak akan menjadi contoh yang baik untuk generasi berikutnya, dan Phoenix Cry akan mulai menurun mulai dari saya. Pada saat itu mencapai cucu saya, seluruh kerajaan mungkin akan runtuh. Saudara Long, saya mengerti, kata Chu Feng. Aku merasa memanggilku saudara Long bukanlah sebutan terbaik. Jika Anda memanggil saya sebagai suami saudara perempuan Anda, saya akan jauh lebih bahagia. Long Chen tersenyum. Long Chen, kamu. Tanda seru petik 2. Chu Yao secara alami adalah seseorang yang sensitif dan pemalu. Dia menepuk Long Chen dan lari dengan wajah merah. Begitu Chu Yao pergi, Long Chen menoleh ke Chu Feng dan berkata, adikmu dan aku akan meninggalkan Phoenix Cry. Saya datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Petik 2. Rasa sakit berkedip di mata Chu Feng. Saya sudah tahu, kakak saya dan saya telah mengandalkan satu sama lain sepanjang hidup kami. Kami dipaksa bermain bodoh hanya untuk bertahan hidup. Tapi sekarang kita akhirnya bebas, kita harus berpisah. Aku tahu kakakku sangat mencintaimu. Saya juga tahu Anda akan menghargainya sama seperti Anda menghargai hidup Anda sendiri. Jadi saya diyakinkan. Petik 2. Yup, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakan Chu Yao. Long Chen bersumpah dengan sungguh-sungguh. Ketika Chu Yao dan Long Chen baru saja meninggalkan istana, mereka bertemu dengan Yu yang gemuk. Dia mengenakan jubah pengadilan yang membuatnya tampak sangat bergaya. Kakak Long, aku menemukanmu. Kami telah menyiapkan pesta untuk mengirimmu pergi. Petik 2. Bagaimana kalian tahu tentang itu? Long Chen tertegun. Apakah kamu perlu bertanya? Tidak ada satu orang pun di ibu kota yang tidak mengetahuinya. Cepat, ayo pergi. Anda tidak bisa kembali ke rumah sampai Anda benar-benar mabuk. Petik 2. Long Chen dan Chu Yao tiba di rumah majelis heroik. Si Feng, Soho, dan yang lainnya sudah ada di sana. Melihat Long Chen tiba, mereka semua berdiri untuk menyambutnya. Long Chen, apakah kamu benar-benar pergi? Si Feng enggan berpisah dengannya. Long Chen mengangguk. Saya ingin melihat langit yang lebih luas dan lebih luas itu. Si Feng, bagaimana kalau kamu datang melihatnya juga? Petik 2. Mata Si Feng berbinar tetapi cahaya itu memudar dengan cepat dan dia menggelengkan kepalanya. Ah, lupakan saja. Hanya dengan kemampuan kecil saya, itu bahkan tidak cukup. Petik 2. Bagaimana kabarmu begitu rendah hati hari ini? Long Chen tertawa. Haha, saudara Long, Si Feng tidak bersikap rendah hati. Dia hanya tidak mau meninggalkan ibu kota. Dia tidak mau berpisah dengan kecantikan, jelas Soho. Kecantikan. Long Chen, jangan dengarkan omong kosong mereka. Si Feng benar-benar memerah. Kakak Long, Si Feng adalah saudaramu dalam arti persahabatan, tapi sekarang kau juga akan memiliki hubungan lain. Secara misterius menertawakan orang lain. Hubungan apa? Long Chen menjadi semakin penasaran. Hehe, di masa depan, kalian berdua akan menjadi saudara ipar. Misaviously tertawa gendut you. Long Chen dan Chu Yao repot-repot kaget. Mereka belum pernah mendengar apapun tentang ini sebelumnya. Hehe, putra mahkota telah menjadi mak comblang untuk putri kedua dan Si Feng. Hanya dalam waktu singkat, Si Feng akan bisa membawa kecantikan kembali ke rumah. Petik 2. Long Chen dan Chu Yao saling pandang. Dia bisa melihat jejak keheranan dan ketidakberdayaan di mata orang lain. Putri pertama dan kedua tidak berhubungan baik dengan Chu Feng. Tetapi untuk menarik Si Feng yang berbakat, Chu Feng telah menggunakan putri kedua sebagai alat tawar-menawar. Ini adalah sesuatu yang harus dapat dilakukan oleh seorang penguasa dan sepenuhnya normal, tetapi Chu Yao masih merasa sedikit tidak nyaman di dalam. Long Chen dengan erat memegang tangannya di bawah meja. Chu Feng mengerti bagaimana melindungi dirinya sendiri. Bukankah ini hal yang bagus? Kita bisa pergi dengan tenang. Petik 2. Chu Yao mengangguk. Long Chen benar. Jika Chu Feng tidak memahami taktik seperti itu, dia akan lebih khawatir. Chu Yao tiba-tiba tersenyum dan menatap Long Chen. Long Chen, begitu aku berada di Istana Skywood, kamu harus berjanji untuk sering mengunjungiku. Anda tidak bisa membiarkan orang lain lari dengan saya. Petik 2. Long Chen dengan marah berkata, siapa yang berani kabur dengan istriku? Aku akan memasukkan akal sehat ke dalam kepala mereka. Biarkan aku melihat siapa yang tidak takut. Petik 2. Meskipun dia tahu dia sengaja melakukan tindakan untuknya, Chu Yao masih tertawa, matanya dipenuhi kehangatan. Mengetahui bahwa Long Chen akan segera pergi, semua orang minum alkohol sebanyak yang mereka bisa. Kapasitas Long Chen untuk alkohol tinggi, dan untuk tetap pada level yang sama seperti orang lain, dia minum langsung dari kendi saat mereka minum dari cangkir. Kendi itu besar sekali, dan semua orang tertawa terbahak-bahak, terkadang juga menangis. Selain si Feng, semua orang di sini memiliki masa lalu yang suram. Sekarang Chu Feng hendak naik tahta, orang-orang ini yang berteman dengan Long Chen semuanya disukai dan diberi status termasyur. Itu semua diberikan kepada mereka karena hubungan mereka dengan Long Chen. Mereka semua tahu bahwa sekali Long Chen pergi kali ini, mereka mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi seumur hidup mereka. Begitu mereka mabuk, mereka bahkan kurang mampu mengendalikan emosi mereka. Air mata dan tawa bercampur. Long Chen juga seperti itu. Memikirkan kembali kepahitannya selama bertahun-tahun dan masa depan yang masih belum diketahui sebelumnya, yang bisa dia lakukan hanyalah minum sebanyak mungkin. Dia tahu bahwa di masa depan dia akan melangkah ke jalan yang tidak bisa dia datangi. Jalan itu akan dipenuhi dengan darah. Mungkin dia tidak akan pernah lagi memiliki kesempatan untuk minum seperti ini dan melupakan kekhawatirannya. Hanya sekali semua orang pingsan, benar-benar mabuk, apakah Long Chen dengan hati-hati membawa pulang Cuyao, menghindar dan tersandung sepanjang jalan. Selama beberapa hari berikutnya, Long Chen tidak pernah meninggalkan rumahnya, tinggal selamanya di sisi ayah dan ibunya. Tetapi pada hari ketujuh, berita datang dari pihak Tufang bahwa mereka bersiap untuk pergi. Mereka akhirnya menemukan cara untuk mendistribusikan sumber daya tambang baturoh serta mengatur beberapa orang untuk mengawasi seluruh masalah. Untuk menghindari mempengaruhi operasi biasa Phoenix Cry, mereka akan mengekstrak biji secepat mungkin. Diperkirakan mereka bisa menyelesaikan penambangan dalam waktu setengah tahun. Tetapi tentang bagaimana tepatnya biji itu akan didistribusikan, tidak ada orang luar yang tahu. Tapi mereka yakin satu hal, sekte pengumpul darah yang telah mencoba untuk diam-diam memonopoli tambang baturoh, sehingga melanggar persetujuan mereka dan menyebabkan sekte lain menjadi marah dengan mereka, tidak akan bisa mendapatkan apapun dari tambang baturoh. Di pinggiran ibu kota ada magical beast yang sangat besar berbaris berdampingan. Aura mereka menakutkan, dan setiap raungan mereka mengguncang langit. Long Chen, Chu Yao, Aman, dan Little Snow berdiri di gerbang kota. Long Tian Xiao dan Ni, lama berdiri di atas tembok kota. Nyonya, Long dengan air mata melambai selamat tinggal pada Long Chen. Chu Feng mengenakan jubah kekaisaran. Sebuah mahkota emas terletak di atas kepalanya. Mahkota itu seharusnya hanya dipakai setelah penobatan resmi, tetapi Chu Feng mengatakan bahwa dia ingin saudara perempuannya melihat seperti apa dia sebagai kaisar. Ayo pergi. Huayu menarik Chu Yao, membawanya ke atas seekor burung pipit besar dan cerah. Burung gereja yang cerah itu melebarkan sayapnya yang besar dan terbang tinggi ke langit. Air mata Chu Yao mengalir. Dia terus melambaikan tangannya ke Chu Feng sampai sosoknya benar-benar menghilang ke Cakrawala. Yang lainnya semua melangkah ke atas tunggangan mereka sendiri, pergi satu persatu. Pada akhirnya, hanya lang sombong bersayap besi Tu Feng yang tersisa. Tu Feng memandang salju kecil di belakang Long Chen dan mengangguk. Sungguh tak terduga kamu memiliki Scarlet Flame Snow Wolf sebagai pendamping. Maka saya tidak perlu khawatir tentang Anda. Petik 2 Mendengar dia mengatakan itu, Long Chen segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan berkata, salju kecil masih belum dewasa dan tidak seberat itu. Tungganganmu pasti bisa membawa kita semua. Petik 2 Tu Feng menggelengkan kepalanya. Pertama-tama, meskipun tungganganku adalah Magical Beast peringkat ketiga dan dapat menahan kita semua, Magical Beast tidak akan membiarkan Magical Beast lainnya naik ke atas punggung mereka. Itu melanggar naluri alami mereka. Saya bukan Beast Master dan tidak bisa sepenuhnya memperbudak Magical Beast. Jadi saya tidak bisa membiarkan Magical Beast Anda muncul. Kedua, menurut kebiasaan biara suantian saya, setiap murid yang ingin mengikuti tes untuk bergabung harus melintasi hutan belantara sendiri dan mencapai biara suantian dalam waktu yang ditentukan. Ini juga merupakan bagian dari ujian. Petik 2 Tu Feng melihat bahwa ekspresi Long Chen agak tidak sedap dipandang sekarang dan dia buru-buru berkata, Kamu tidak perlu khawatir. Masih ada waktu lebih dari satu bulan hingga penilaian formal. Itu lebih dari cukup waktu untukmu. Berikut adalah peta yang merinci bagaimana menuju ke biara suantian. Petik 2 Jadi kita bertiga harus pergi ke biara suantian sendiri. Long Chen tidak bisa menahan perasaan marah. Lalu mengapa mereka harus menunggu mereka pergi? Bukan tiga, tapi dua. Aman akan pergi ke biara suantian bersamaku. Adapun kenapa, kamu sudah tahu. Petik 2 Long Chen mengutuk di dalam. Ini agak terlalu tidak adil bukan? Tapi dia hanya bisa menahannya. Hanya ketika Magical Beast telah lepas landas dan terbang tinggi, Aman tiba-tiba bertanya, Tunggu, mengapa Saudara Long tidak bersama kita juga? Tu Feng yang berdiri di depan punggung Magical Beast tersandung dan hampir jatuh. Dia kembali menatap Aman dengan ekspresi tidak percaya, tidak bisa mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Melihat bahwa Tu Feng telah terbang di atas Magical Beast, Long Chen mengusap kepala Little Snow dan tertawa getir, sepertinya kita berdua harus bekerja untuk itu. Petik 2 Aho! Hah! Anda tidak ingin kalah dari mereka. Ayo bersaing! Long Chen tertawa dan melompat ke atas punggung Little Snow. Little Snow meraung dan berubah menjadi seberkas cahaya putih salju yang menyerbu kekejauhan. Long Chen berbalik untuk melihat kembali sosok-sosok di gerbang kota yang menjadi semakin kecil. Ketika mereka akhirnya memudar, dia berjanji dengan suara yang tercekat dengan emosi, Ayah, Ibu, jaga dirimu baik-baik. Saya pasti akan kembali untuk bertemu Anda lagi. Petik 2 Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan kerinduan akan masa depan. Oh dunia luar, akhirnya aku datang. Mulai sekarang, dunia ini sekarang akan berguncang karena aku, Long Chen. Titik. Melihat sosok Long Chen memudar, nih. Long jatuh kepelukan Long Tian Xiao dan menangis. Tidak apa-apa, anak kita sudah dewasa. Sudah waktunya dia melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Long Tian Xiao menghibur istrinya. Dia tahu bahwa jalan Long Chen akan dipenuhi dengan duri dan bencana. Tapi selama dia tidak jatuh, dia pasti akan berdiri di puncak dunia suatu hari nanti. Bab 119 keempat tingkat kondensasi darah. Hutan lebat, pegunungan tinggi, ngarai yang terjalin, dan sesekali raungan magical beast. Jauh di dalam hutan, ekspresi Long Chen saat dia mengendarai punggung salju kecil sangat tidak sedap dipandang. Tua itu, Long Chen terus-menerus mengutuk Tufang. Dia pasti telah ditipu kali ini. Ketika dia melihat peta, dia hampir pingsan. Dalam peta sepanjang satu kaki itu, Long Chen segera melihat lokasi biara Suantian. Tapi dia harus melihatnya lebih dari tiga kali sebelum akhirnya dia berhasil melihat titik seukuran nyamuk di sudut yang mewakili Phoenix Cry. Long Chen benar-benar tercengang. Dia telah mencari kerajaan tetangga dan diam-diam mengukur jarak relatif mereka di peta, lalu membandingkannya dengan jarak ke biara Suantian. Dia terkejut saat menyadari bahwa biara Suantian lebih dari 10 ribu mil jauhnya, dan itu bahkan bukan jalur langsung. Ada beberapa pegunungan yang ditampilkan di peta, dan semua jenis magical beast peringkat tinggi muncul di sana. Dengan kata lain, jika Long Chen tidak ingin makan sendiri untuk mereka sebagai makan malam, dia harus memutar di sekitar mereka. Long Chen benar-benar marah. Tuh Fang, tua itu, benar-benar telah menipu dia. Dia ingin pemuda kondensasi darah melakukan perjalanan sejauh ini. Bukankah itu hanya mengirimnya ke kematiannya? Apa yang Long Chen tidak tahu adalah bahwa biara Suantian memiliki aturan yang sangat ketat, dan pemilihan murid mereka juga sangat ketat. Long Chen tidak memiliki akar roh, jadi dia pada dasarnya tidak memiliki kualifikasi untuk diuji. Bagi Tuh Fang untuk membiarkannya datang seperti ini sudah merupakan pengecualian. Untuk menjelaskan dirinya sendiri ke biara, dia membuat Long Chen melakukan perjalanan 10 ribu mil ini melalui tanah terlantar sendirian. Jika dia melakukan itu hanya untuk mendapatkan kesempatan mengikuti tes, orang lain tidak akan bisa mengatakan apa-apa sebagai keberatan. Long Chen menghitung berapa lama, dia harus melakukan perjalanan setidaknya lebih dari 4 ribu mil sehari untuk sampai ke biara Suantian dalam waktu satu bulan. Jika itu hanya di jalan yang datar dan kosong, itu tidak akan menjadi apa-apa dengan kecepatan Little Snow. Namun di dalam hutan belantara dengan segala jenis medan yang gila, perjalanan mereka akan jauh lebih sulit. Selain itu, mereka juga harus waspada terhadap serangan dari Magical Beast. Setelah hanya bepergian selama seminggu, Long Chen sudah mengalami beberapa pertempuran besar. Ada beberapa Magical Beast yang menghalangi jalan mereka, dan mereka semua telah dibunuh oleh Long Chen. Dalam satu minggu ini, dia telah melakukan perjalanan lebih dari 1.500 mil. Kecepatan itu jauh dari memenuhi persyaratannya. Itu benar-benar membuat Long Chen marah, tapi dia benar-benar tidak berdaya. Api yang berkobar pecah. Api itu naik lebih dari 3 meter ke udara saat itu menerangi sekitarnya. Di samping api ada seekor ular besar dengan panjang lebih dari belasan meter. Sisik dan kulitnya telah terkelupas dan saat ini berada di atas tongkat, sedang dipanggang. Long Chen dan Little Snow hampir tidak menunggu sampai dimasak sebelum melahapnya. Long Chen tidak makan sebanyak itu secara normal, tetapi dengan makan dengan rakus, dia merasa seolah-olah dia menghilangkan setidaknya sedikit dari kemarahan yang ditekan di dalam dirinya. Little Snow melahap makanannya dengan liar jauh lebih cepat daripada Long Chen. Long Chen hanya makan selusin paun sebelum daging yang tersisa masuk ke perut Little Snow. Secara umum, menyalakan api dan memasak makanan di hutan belantara adalah tindakan yang sangat berbahaya. Semua jenis Magical Beast yang ganas akan tertarik. Tapi sekarang Long Chen tidak lagi terlalu peduli. Waktunya sangat mendesak. Dia perlu menggunakan paling sedikit waktu untuk bergegas dalam perjalanannya. Dia akan terburu-buru sepanjang hari dan berkultivasi pada malam hari. Sebagai Magical Beast, tubuh fisik Little Snow yang kuat berarti dia dapat melakukan perjalanan selama beberapa hari dan malam tanpa jeda sehingga dia tidak perlu khawatir tentang langkah ini yang terlalu melelahkan. Selanjutnya, salju kecil tidak perlu mengolah selama dia memiliki cukup daging. Bagaimanapun, Magical Beast ada di mana-mana di sepanjang perjalanan mereka. Mereka akan memilih secara acak satu untuk dimakan. Setelah makan, Long Chen akan mulai berkultivasi sementara Little Snow meringkuk di sekitar Long Chen dan tertidur. Little Snow makan sampai kenyang setiap hari. Setiap hari, tubuhnya tumbuh. Salju kecil saat ini telah tumbuh menjadi sekitar 5 meter dan sekarang tingginya sama dengan Long Chen, membuatnya tampak lebih tangguh dari sebelumnya. Selanjutnya, setiap hari kecepatan dan kekuatannya akan berevolusi ke tingkat yang baru. Itu pasti mengejutkan dan membuat Long Chen bersemangat. Sebagai binatang ajaib yang akan berada di peringkat ketiga setelah dia dewasa, salju kecil masih tumbuh saat ini. Dia tumbuh lebih kuat setiap hari. Dengan kecepatannya saat ini, mereka mungkin tidak akan bisa melakukannya. Tapi saat dia dewasa, kecepatannya meningkat pesat. Untuk mencapai biara suantian dalam sebulan seharusnya tidak menimbulkan banyak masalah. Long Chen dipenuhi dengan rasa terima kasih terhadap Meng Qi. Mengirimkan salju kecil kepadanya merupakan bantuan yang sangat besar. Dengan Little Snow yang menjaganya dan persepsi spiritualnya yang tajam, tidak ada magical beast yang bisa menyelinap ke mereka tanpa mereka sadari. Itulah mengapa Long Chen bisa berkultivasi dengan damai. Long Chen perlahan menutup matanya, dan hanya dalam beberapa nafas, jiwa dan hatinya memasuki keadaan kosong. Bahkan pada saat seperti ini, dia bisa memasuki kondisi meditasi yang sempurna. Cincin surgawi 300 meter muncul di belakangnya. Pusaran air besar ki spiritual muncul saat dia dengan rakus menyerapnya ke dalam tubuhnya. Ki spiritual memasuki bintang Feng Funya. Bintang Feng Funya kemudian akan perlahan beredar dan menekan ki spiritual yang diserap dari langit dan bumi, membuatnya semakin murni. Kemudian perlahan akan bergabung ke dalam tubuh Long Chen, memasuki darahnya. Dan begitu ki spiritual memasuki darahnya, darah yang mengalir perlahan itu akan beredar lebih cepat. Ledakan keras yang bergemuruh seperti banjir bandang akan terdengar. Setelah menembus ki spiritual, kotoran darahnya terus-menerus dipaksa keluar dari tubuhnya. Kotoran itu akan mengalir keluar seperti keringat, membawa bau tak sedap. Ini adalah kondensasi darah, memadatkan darah menjadi bentuknya yang paling murni, memaksa semua kotoran keluar. Dengan darah murni yang menyehatkan tubuh fisik, seolah-olah tubuh akan dilahirkan kembali dan menjadi lebih kuat. Ledakan. Dengan ledakan keras, pembulu darah di tubuhnya melebar dan Long Chen tertawa. Menghirup udara keruh, dia membuka matanya. Warna putih fajar sudah mulai muncul dari timur saat ini. Menggosok liontin giyok di jubahnya, jejak kehangatan muncul di hatinya. Ini adalah satu-satunya harta yang ditinggalkan orang tuanya. Sepotong batu giyok ini benar-benar ajaib dan mistis, memungkinkannya menghilangkan kotorannya dengan kecepatan yang mengejutkan dan membiarkannya memasuki keadaan meditasinya segera. Itu menyebabkan efisiensi kultifasinya menjadi beberapa kali lipat. Dia bahkan tidak merasakan berlalunya waktu. Dia merasa seolah-olah baru saja memejamkan mata ketika langit cerah. Namun, dia bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Dia meninju keluar, menyebabkan ruang bergetar. Angin dari tinjunya langsung merobohkan pohon besar. Tubuh fisik saya kembali menguat. Bahkan tanpa keterampilan pertempuran saya memiliki kekuatan seperti itu. Alam kondensasi darah benar-benar tak terduga. Long Chen dengan erat mengepalkan tinjunya, api yang menyala-nyala-menyala di dalam hatinya. Dia sekarang telah memurnikan darah di tubuhnya empat kali, menyebabkan kekuatan fisiknya meledak ke titik di mana bahkan dia ketakutan. Tapi alam kondensasi darah tidak sama dengan alam kondensasi Ki. Setelah memurnikan darah sekali, akan membutuhkan waktu lama untuk membiarkan tubuh membentuk lebih banyak darah. Darah yang dimurnikan akan disimpan dengan baik sementara darah baru mengisi kembali pembuluh darah ke kapasitas lamanya. Hanya dengan begitu Anda dapat memurnikan darah lagi. Biasanya itu membutuhkan waktu setengah bulan. Tapi Long Chen tidak perlu khawatir tentang ini. Dia tidak tahu apakah itu karena seni tubuh hegemon bintang 9 atau bukan, tetapi setelah kondensasi darah pertamanya, dia hanya membutuhkan dua jam sebelum darahnya terisi kembali. Kali kedua membutuhkan satu hari penuh, dan yang ketiga membutuhkan dua hari. Ini adalah yang keempat kalinya, dan Long Chen memperkirakan akan memakan waktu empat hari sebelum dia bisa melakukan kondensasi darah berikutnya. Tapi bagaimanapun, Long Chen saat ini sekarang sudah menjadi ahli di Heaven Stage of Glute Condensation keempat. Au! Tiba-tiba Little Snow melolong dan Long Chen buru-buru menyembunyikan senyumnya. Baiklah, baiklah, ayo pergi. Petik 2 Little Snow telah melihat bahwa Long Chen hanya tertawa dan tersenyum dengan bodoh, jadi dia harus mendesaknya untuk bergerak. Salju kecil melesat ke depan seperti seberkas cahaya putih, bergegas menuju ke arah mereka. Haha, salju kecil, kecepatanmu bahkan lebih cepat dari kemarin, teriak Long Chen dengan bersemangat. Kecepatan Little Snow sekali lagi maju, dan di masa depan mereka tidak perlu terburu-buru secepat mereka. Au! Apa, jika Anda terus makan daging yang cukup, Anda akan dapat terus meningkatkan kecepatan Anda. Oke, kalau begitu mari kita lihat apakah kita bisa membunuh Magical Beast peringkat ketiga hari ini untuk mendapatkan makanan yang enak untukmu, Long Chen tertawa. Melanjutkan ke depan, semak hutan lebat memudar, mengungkapkan tanah tandus yang membentang ribuan mil. Tidak ada apapun yang memecahkan bidang tanah kuning yang tak berujung, mengisi udara dengan perasaan sunyi. Long Chen buru-buru memeriksa petanya dan mengangguk. Mereka masih berada di jalur yang benar. Tanah tandus ini adalah sesuatu yang harus mereka lalui. Dengan hati-hati melihat peta dan kemudian menggunakan sepotong rumput sebagai skala, dia mengukur jarak gurun ini dan menghirup udara dingin. Salju kecil, tanah tandus ini terus berlanjut sejauh 1.500 mil, dan ada satu bagian darinya yang merupakan gurun sejati tanpa setetes air pun. Kami tidak akan bisa berlari cepat di atas pasir, jadi kami mungkin perlu 4 atau 5 hari untuk berjalan lurus melewatinya. Bisakah kamu mengatasinya? Long Chen agak khawatir. Pasir gurun terlalu lembut sehingga kecepatan Little Snow akan menurun tajam. Selain itu, itu akan menyebabkan lebih banyak kelelahan yang sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Au! Tidak, tidak, hanya mengatakan seharusnya tidak ada masalah itu tidak baik. Kami harus benar-benar yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kami tidak dapat melakukan apapun yang tidak kami yakini. Petik 2 Little Snow berkata dia mungkin bisa melakukannya, tetapi Long Chen tidak berani mengambil risiko. Tidak makan selama 5 hari bukanlah masalah, tetapi terburu-buru melewati gurun selama 5 hari dengan matahari menyinari anda tanpa setetes air pun terlalu berbahaya. Bahkan tubuh Magical Beast tidak akan mampu menahannya. Long Chen memikirkannya dan mereka kembali ke hutan. Long Chen berencana menebang beberapa pohon besar dan memotong ember dari mereka. Tapi keberuntungan Long Chen lumayan bagus dan dia melihat hamparan pohon bambu. Dia tidak tahu ras apa mereka, tapi mereka sangat panjang dan setebal pinggang seseorang. Setiap batang tingginya lebih dari 1 meter, dan mereka praktis ember air yang sempurna. Long Chen memotong 40 dari mereka dalam satu tarikan napas. Di dekat sana dia menemukan genangan air yang jernih dan mengisi batang bambu sampai ke puncaknya, kemudian menempatkannya di lingkaran spasialnya. Untungnya ruang di dalam cincin spasial masih ada dan dia tidak perlu khawatir akan mengeluarkan air di sepanjang jalan. Setelah mempersiapkan ini, Long Chen merasa jauh lebih nyaman. Dengan air, bahkan jika mereka tidak punya makanan, mereka masih bisa menghidupi diri sendiri untuk waktu yang lama. Ketika mereka melakukan perjalanan melintasi tanah tandus itu, vegetasi menjadi semakin jarang sampai tidak ada satu helai pun rumput dan semuanya hanya pasir kuning. Gelombang panas menyerang mereka, tidak kalah dengan berada di dalam nyala api. Di depan gelombang panas seperti itu, mungkin hanya penggarap pil yang terbiasa dengan api yang bisa mengabaikannya. Little Snow, kamu baik-baik saja, tanya Long Chen. Little Snow tidak membalasnya, dia meraung dan melaju. Seperti yang diharapkan, kecepatan Little Snow sangat dibatasi oleh pasir. Kecepatannya saat ini paling banyak 70 atau 80 persen dari kecepatannya di hutan. Lebih jauh lagi, pasir lembut itu menghabiskan lebih banyak kekuatan fisiknya. Ketika malam tiba, dia hanya menempuh jarak 250 mil. Dan itu karena sebagian jalannya masih kotor. Besok semuanya akan menjadi pasir, jadi mereka pasti tidak akan bisa pergi sejauh hari ini. Malam di gurun itu dingin sedingin es yang menusup tulang, kebalikan dari hari itu. Hal yang paling tidak berdaya adalah bahwa di dalam gurun, Long Chen hanya bisa menyerap hampir tanpa kis spiritual. Dia langsung menyerah berkultivasi dan hanya berbaring di tubuh salju kecil dan tidur. Ao! Larut malam, salju kecil tiba-tiba meraung, membangunkan Long Chen. Bab 120 kalah jengking gurun besar. Mata Long Chen terbuka, meski malam gelap gulita, dia masih bisa melihat siluet besar dari cahaya bintang yang lemah. Mengirimkan kekuatan spiritualnya, dia menggunakan akal surgawi di tempat matanya. Ketika Long Chen melihat sosok besar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah. Sosok besar itu panjangnya lebih dari 10 meter. Dua penjepit besar dengan marah membentak seperti sabit Grim Rapper, dan di belakangnya ada ekor panjang dengan sengat yang diangkat dan diarahkan ke Long Chen. Kedua matanya terkunci pada Long Chen. Jelas itu sudah menganggap Long Chen dan Little Snow sebagai makanannya. Kalah jengking gurun besar. Ketukan Long Chen dengan liar saat dia mengenali tuan gurun ini. Kalah jengking gurun besar juga disebut kalah jengking gurun yang keras. Itu adalah Magical Beast peringkat kedua, tetapi bahkan Magical Beast peringkat ketiga akan dengan cepat mundur ketika mereka bertemu dengannya. Satu kesalahan dan nyawa mereka akan hilang. Itu karena Huge Desert Scorpion adalah pembunuh yang menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Kecepatannya sangat cepat di gurun pasir. Itu benar-benar supremasi di gurun. Pasir lembut mungkin menjadi penghalang bagi Long Chen, tetapi bagi kalah jengking gurun besar, pasir itu seperti air bagi ikan. Meskipun tubuhnya sangat besar, pasir lembut menyembunyikan suara apapun yang dibuatnya. Selain itu, kenam kakinya membuatnya bisa bergerak lebih tanpa suara, mendekati mangsanya tanpa mereka sadari. Pada saat mereka merasakannya, mangsanya sudah mati. Metode senyapnya, tubuh yang kuat, kecenderungan meledak-ledak, dan pertahanan yang kebal berarti bahwa di dalam gurun, ia adalah tuan yang mutlak. Tapi hal yang paling menakutkan tentang itu bukanlah semua itu. Hal yang paling menakutkan tentang itu adalah sengatnya yang besar. Jika Anda terkena, racunnya akan langsung menginfeksi tubuh Anda. Bahkan Magical Beast peringkat ketiga tidak akan bisa bertahan dan akan segera mati. Hugue Desert Scorpion juga merupakan jenis Magical Beast yang sangat langka yang bisa bertarung lintas pangkat. Jika bukan karena fakta bahwa ia hanya ada di gurun, ketenarannya tidak akan kalah dengan serigala salju api merah. Meskipun hidung Little Snow yang sangat sensitif berhasil merasakannya, jaraknya hanya 60 meter sekarang. Begitulah silumannya. Semua bulu di tubuh Little Snow berdiri di ujung saat menggeram dengan marah. Little Snow segera memasuki kondisi pertempurannya. Ji, kala jengking gurun besar mengeluarkan teriakan aneh saat ia menerjang ke depan di salju kecil. Meskipun tubuhnya besar, ia sangat gesit. Selanjutnya, kecepatannya bahkan lebih tak terbayangkan. Sepasang penjepit besar memotong ke arah salju kecil. Jelas di matanya, Long Chen bahkan tidak layak untuk dilihat. Little Snow dengan marah meraung dan tiba-tiba mengeluarkan bila angin yang seperti bulan sabit. Dengan kecepatan putar yang cepat, itu seperti sabit yang bersiul ke arahnya. Salju kecil saat ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya di ibu kota. Bila anginnya sekarang memiliki panjang lebih dari 3 meter. Ding! Namun, yang mengejutkan adalah bila angin kuat salju kecil yang dapat dengan mudah membunuh ahli kondensasi darah dan bahkan merupakan ancaman bagi ahli kelahiran kembali otot dengan mudah terperangkap dalam cakar huge desert scorpion, hanya memancarkan dering logam ringan. Kala jengking gurun besar hanya terguncang sesaat. Itu hanya melambat sedikit sebelum sekali lagi dipercepat, tidak terluka sama sekali. Pertahanan yang kokoh, Long Chen tercengang. Benar-benar layak menjadi penguasa gurun. Jenis pertahanan ini adalah sesuatu yang bahkan para ahli muskel ribert akan merasa sulit untuk dihancurkan. Tinju angin hancur, Long Chen menyerbu ke depan saat bila angin kedua Little Snow ditembakkan. Meskipun Little Snow juga merupakan Magical Beast peringkat kedua, dia tahu bahwa Magical Beast jenis Krustacea ini memiliki keunggulan pasti atas Magical Beast berbulu. Di depan kala jengking gurun besar dengan senjata dan baju zirahnya, salju kecil tidak dapat menyebabkan cedera nyata. Ledakan. Tinju Long Chen awalnya mengarah ke kepala huge desert scorpion, tapi dia sangat licik dan menggunakan penjepitnya pada saat kritis untuk memblokir. Pasir terbang saat Tinju Long Chen menghantam penjepitnya yang besar. Tubuh fisik Long Chen telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan, sehingga kala jengking gurun besar dihancurkan jauh ke dalam pasir. Tanah tampak seperti air dengan riak yang mengalir keluar. Tidak baik, melihat kala jengking gurun besar menghilang di bawah tanah, Long Chen segera menjerit kaget dan melompat. Kakinya baru saja meninggalkan tanah ketika penyengat besar melesat dari langit. Satu langkah kemudian dan dia akan tertusuk. Pasir berguncang dan mulai bergelombang. Salju kecil, hati-hati, itu bersembunyi di bawah tanah. Long Chen sangat serius. Magical Beast peringkat kedua ini secepat angin dengan pertahanan yang luar biasa. Selanjutnya, mereka bertempur di medan perangnya. Jika terus seperti ini, Long Chen akan merasa sangat sulit. Little Snow adalah binatang yang cocok untuk tanah bumi. Dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya di sini. Seiring berjalannya waktu, mereka akan dirugikan. Jika mereka terkena sengat itu, itu pasti akan berakhir bagi mereka. Mereka harus memaksanya keluar. Perasaan surgawi Long Chen menyebar. Dia berharap dia bisa menentukan lokasinya. Tapi Long Chen kecewa, kalau jengking gurun besar itu seperti ikan di air, diam-diam bergerak di bawah tanah tanpa jejak. Indra surgawi Long Chen mungkin memiliki jangkauan 300 meter di udara, tetapi di dalam pasir, dia hanya bisa mengirimkannya sekitar satu meter, yang pada dasarnya tidak berguna. Long Chen sekarang mengerti mengapa itu disebut Tuan Gurun. Di medan perang khususnya, bahkan magi kelebis peringkat ketiga juga akan menderita kerugian. Hindari salju kecil. Long Chen tiba-tiba berteriak. Roh salju kecil dan Long Chen terhubung, jadi begitu dia berteriak, salju kecil segera melompat ke samping. Sebuah sengat ditembakkan dari bawah tanah dan sekali lagi kembali. Pasir sekali lagi kembali tenang. Long Chen menjadi kesal. Jika terus seperti ini, itu akan sangat merugikan. Sekarang dia dan Little Snow baru saja menjadi sasaran langsung. Perasaan seperti itu benar-benar menjengkelkan. Tiba-tiba Long Chen mundur. Seperti yang dia perkirakan, Spincher itu sekali lagi melesat, hampir menyentuh tubuh Long Chen. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari sekarang. Long Chen dengan dingin berteriak. Tiba-tiba Long Chen menjulurkan kepalanya ke bawah pasir dan dia berteriak. Pil blaze. Ledakan. Semua pasir dalam jarak 300 meter mencapai suhu yang sangat tinggi. Ceritan menyedihkan terdengar saat Hugay Desert Scorpion melompat keluar dari pasir. Akan melepaskan pil flamenya di bawah tanah, Long Chen telah menggunakan kekuatannya untuk memaksanya keluar. Little Snow yang berada di samping segera menembakkan bila angin. Darah hijau memercik saat pertahanannya benar-benar ditembus. Long Chen baru saja mengangkat kepalanya untuk melihat pemandangan itu. Dia tiba-tiba menyadari titik lemah fatal kala jengking gurun besar. Karena baru saja melompat, bila angin Little Snow telah berhasil mengenai perutnya. Itu rupanya tempat terlembutnya. Kala jengking gurun besar biasanya menempel di dekat tanah, sementara apapun yang terkena udara memiliki cangkang lapis baja di sekitarnya yang memiliki kemampuan pertahanan yang mengejutkan. Tapi titik terlemahnya ada di perutnya yang biasanya berada di tanah dan tidak akan diserang. Itu disembunyikan dengan sangat baik, bahkan bisa bersembunyi di dalam pasir. Jadi titik lemah ini sangat sulit untuk diperhatikan. Namun, sekarang Long Chen telah menemukannya. Dengan penemuan ini, Long Chen tidak lagi ragu-ragu. Setelah terkena bila angin, benda itu terlempar ke udara, titik lemahnya masih terbuka. Sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Membuang angin perpisahan, pedangnya membusungkan perutnya, membelah organ-organnya. Darah hijau dan bau tak sedap memenuhi udara. Hampir seluruh perutnya telah dikosongkan, tetapi tidak langsung mati. Sengatnya melesat ke segala arah saat ia menurunkan kegilaannya. Long Chen dan Little Snow buru-buru mundur. Dia tahu kekuatan hidup Huge Desert Scorpion sangat ulet. Namun, dengan luka yang begitu parah, kematiannya tidak diragukan lagi. Tapi binatang ajaib Krustacea tidak seperti binatang ajaib lainnya. Ketika mereka merasakan kematian akan datang untuk mereka, mereka akan menjadi gila dan menyerang dengan liar sampai mereka mati. Itulah mengapa dikatakan bahwa Magical Beast Krustacea adalah salah satu jenis Magical Beast yang paling menakutkan. Bahkan jika Anda menghancurkan kepala mereka, mereka masih bisa hidup sejenak. Dalam saat-saat terakhir itu mereka tidak akan memiliki kesadaran dan hanya akan menyerang dengan ganas. Alat penyengat dan penjepitnya terus mengamuk dengan liar, memenuhi langit dengan pasir. Butuh beberapa napas sampai akhirnya berhenti bergerak secara bertahap. Long Chen memerintahkan Little Snow untuk tidak mendekat dan berjalan ke mayatnya yang besar. Begitu dia berada beberapa meter jauhnya, dia berhenti sejenak untuk merasakan bahwa kekuatan hidupnya telah benar-benar memudar. Baru kemudian dia mendekat. Dia memotong sengatnya. Dia saat ini memegang pedang dari pria berjubah putih jadi itu sangat tajam. Itu berhasil memotong lapisan baju besi, dan dengan tebasan lagi, sengatnya benar-benar terputus. Alat penyengat besar itu seukuran meja. Cairan kuning menetes darinya. Itu adalah racun Hugay Desert Scorpion. Racun semacam itu, selama mencapai jumlah tertentu, bahkan bisa membunuh Magical Beast peringkat ketiga. Jika digunakan dengan benar, itu bisa menjadi barang yang sangat berharga. Menerima sengatnya, mayatnya kehilangan ancaman apapun. Bahkan jika itu entah bagaimana memalsukan kematiannya, itu tidak lagi menimbulkan bahaya fatal bagi Long Chen. Melihat mayatnya yang besar, matanya menyinari penjepit yang sangat kuat itu. Dari kulit luarnya yang sangat bulat, dia tahu daging di dalamnya pasti berkualitas tinggi. Cangkang penjepit adalah yang paling keras dari tubuhnya. Long Chen tidak perlu memecahnya selama dia hanya merobeknya pada tautan yang menghubungkan segmen yang terpisah. Jika itu masih hidup, itu adalah sesuatu yang pada dasarnya tidak mungkin dilakukan. Tapi sekarang setelah mati, tentu saja itu urusan yang mudah. Setelah mengumpulkan penjepit yang bahkan lebih besar darinya, Long Chen tiba-tiba mendengar teriakan peringatan salju kecil. Dia buru-buru melihat sekeliling, ekspresinya tiba-tiba tenggelam. Ada lebih dari sepuluh sosok besar dengan cepat bergegas. Kecepatan mereka sangat tinggi sehingga mereka mungkin akan tiba dalam waktu beberapa saat. Long Chen bersumpah, sial, kala jengking gurun besar adalah binatang ajaib yang hidup berkelompok. Bagaimana saya bisa lupa, dia buru-buru melompat ke punggung Little Snow. Cepat, lari. Little Snow bahkan tidak menunggu pesanan Long Chen sebelum dia dengan cepat mulai melarikan diri. Tapi Long Chen masih meremehkan kecepatan Huge Desert Scorpion. Selusin Magical Beast peringkat kedua ini sekarang dengan gila-gilaan mengejar dan benar-benar semakin dekat. Long Chen menjadi mati rasa hanya memikirkan dikelilingi oleh selusin kala jengking gurun besar. Tetapi tiba-tiba dia melihat cahaya di depan, dan bahkan tanpa memikirkannya, dia mendesak salju kecil untuk bergegas menuju cahaya itu.